8 hari kemudian, Kinlai akhirnya mampu pulih sepenuhnya berkat energi darah kuat yang mengalir keluar dari tablet penyegel iblis dan bantuan kristal jiwa. Kekuatan fisik, darah, dan energi jiwanya telah mencapai tingkat yang sama seperti saat pertama kali tablet penyegel iblis menyerap energi darahnya. Jiwa dan pikirannya menjadi cerah. Pada saat ini, semua token di tangan mereka telah kehilangan keefektifannya. Token-token itu telah sepenuhnya menghilang dari indera para barbar timur dan kultus penyihir hitam. Luo Chen, Du Xiangyang, dan yang lainnya masih menggunakan batu roh untuk memulihkan energi roh mereka. Mereka semua memiliki perisai cahaya di sekitar mereka. Namun, Kinlai berdiri. Dia menggunakan kekuatan es untuk membekukan tablet penyegel iblis di tempatnya. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Dari semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang tidak menggunakan perisai cahaya untuk melindungi dirinya. Sebaliknya, dia langsung terkena angin dingin yang kencang. Energi dingin yang menusuk tulang menusuk daging seseorang seperti bila es. Bagi sebagian besar praktisi bela diri yang memasuki tanah es terlarang, ini adalah mimpi buruk. Namun, Kinlai merupakan pengecualian. Dia pernah melunakkan tubuhnya dengan kekuatan es di negeri es. Dia tidak hanya dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan di sana, tetapi dia juga merasa sangat nyaman. Setelah memulihkan darah dan energi jiwanya, ia memperoleh kembali kendali penuh atas lautan roh dan tiannya. Berdiri di tengah udara dingin, ia diam-diam mengedarkan senif ros. Saat pikirannya berubah, temperamennya tiba-tiba berubah. Tatapan matanya yang lembut menjadi dingin dan tegas. Dia secara aktif menarik energi dingin dari tanah es terlarang dari segala arah dan memasuki lautan roh dan tiannya melalui pori-porinya. Benang-benang energi dingin berubah menjadi kabut putih dingin. Setelah melalui tahap penyempurnaan berikutnya, benang-benang itu berubah menjadi awan-awan yang sangat dingin yang diam-diam melayang di sekitar tiga istana natal kristal es miliknya. Tiga istana natal frost, yang telah diperluas sebelumnya, secara otomatis menyerap energi dingin. Mereka menggabungkannya ke dalam ruang di dalam diri mereka. Ketiga istana natal frost secara bertahap terisi dengan energi dingin. Waktu berlalu detik demi detik. Satu jam kemudian, tiga istana frost natal yang tampak seperti bola es kristal, sepenuhnya terisi dengan energi dingin. Kin Lai menyipitkan matanya. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya yang dingin. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Setelah istana frost natal dipenuhi dengan energi dingin, mereka tidak berhenti menyerap energi dingin. Dan mereka terus menyerap dingin. Tiga gumpalan kesadaran jiwa mencapai tiga istana kelahiran es seperti tentakel jiwa. Di dunia Yuanfu yang ditutupi kristal es, aliran cahaya putih yang sangat dingin berenang ke sana kemari seperti naga dan ular, seolah-olah mereka sedang membuka mulut berdarah mereka dan menelan energi dingin dari dunia luar. Arus dingin seperti naga itu bagaikan awan yang terkondensasi dari udara dingin. Separuh tubuh mereka terhubung ke dunia kristal es, sementara separuh lainnya dengan rakus menelan udara dingin. Saat mereka menyerap dan menelan kekuatan dingin, tiga istana es natal mengeluarkan suara retakan. Seolah-olah ruang baru sedang dibekukan dan dunia baru dari kristal es sedang dikembangkan. Pada saat yang sama, tiga istana kelahiran es meledak dengan sepuluh ribu sinar cahaya es. Mereka melesat ke segala arah bagaikan anak panah. Enam istana kelahiran di tanah guntur dan kilat tiba-tiba berubah lagi. Lautan spiritualnya menjadi kacau dan tak teratur. Jelas, dia berada di tengah pertempuran sengit. Wus-wus-wus. Gumpalan kesadaran Jiwakin Lai muncul di berbagai bagian lautan roh seperti bayangan. Seolah-olah ada banyak pasang mata yang menatap dunia lautan roh. Mereka menyelami sembilan matahari istana kelahiran, merasakan perubahan kecil di dalamnya dan penyebab ketidaknormalan di istana kelahiran. Kali ini, energi Jiwakin Lai melimpah, dan darahnya kuat. Dia memiliki cukup energi untuk menstabilkan lautan rohnya dan memungkinkannya menahan lebih banyak serangan. Bam! Saat dia memfokuskan perhatiannya pada dunia lautan roh, es yang membekukan tablet penyegel iblis tiba-tiba meledak. Sebelum dia sempat bereaksi, tujuh cahaya ilahi yang menyilaukan langsung bersinar dari permukaan tablet penyegel iblis. Cahaya itu membentuk tujuh rantai ilahi yang melilitnya. Tablet penyegel iblis segera melayang di atas kepalanya. Cahaya ilahi yang terang bersinar dari tablet di atas kepalanya dan menutupi tubuhnya seperti perisai cahaya berwarna-warni. Kin Lai tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia mendapati energi dingin yang datang dari segala arah dan awan dingin di lautan rohnya telah menghilang secara aneh. Pertarungan sengit di lautan roh dan tiannya juga berhenti. Kekuatan petir, guntur, dan bumi ditarik kembali oleh istana kelahiran guntur dan kilat. Tiga istana kelahiran es tidak lagi melepaskan sinar cahaya dingin. Bahkan dunia kristal es di dalamnya tidak lagi dipenuhi naga dan ular yang terbentuk dari aliran dingin yang dengan rakus menyerap energi dingin. Semua kelainan seketika menjadi tenang dan segalanya kembali normal. Tujuh rantai dewa yang dilepaskan oleh tablet penyegel iblis yang melayang di atas kepalanya ditarik kembali seperti kilat saat hendak mengikat tubuhnya. Energi dingin yang terkumpul dari segala arah dan membanjiri lautan rohnya tiba-tiba menghilang setelah tablet penyegel iblis kembali dan mengalir ke arah tertentu. Tablet penyegel iblis melolong sambil mencoba mengejarnya, seakan ingin menghentikan sesuatu. Kin Lai yang kebingungan tiba-tiba bereaksi. Dia mengulurkan tangan dan meraih tablet penyegel iblis, menahannya di tempatnya. Dia langsung mengerti. Kelainan di lautan rohnya, perubahan aneh di tiga istana kelahiran esnya, dan serangan balik kekuatan guntur dan kilat bukanlah kesalahannya sendiri. Dia telah diserbu oleh kekuatan eksternal. Energi dingin yang mengalir ke lautan rohnya dari segala arah mengandung aura peri es dari tanah terlarang es. Bahkan mungkin mengandung kesadaran peri es yang sangat kecil. Saat ia mengembangkan seni frost, peri es diam-diam menggunakan energi dingin untuk memasuki lautan rohnya dan mencoba menggunakan metode aneh untuk mengubah istana kelahiran esnya. Peri es ingin menggunakan energi dingin untuk mengendalikannya. Istana kelahiran guntur dan kilat tiba-tiba melakukan serangan balik karena mereka merasakan adanya aura yang bukan miliknya di tiga istana kelahiran es. Aura dan kesadaran peri es ada dalam energi dingin yang ada di mana-mana di tanah es terlarang. Ketika dia menggunakan frost arts untuk menyerap energi dingin, dia menyerap aura dan kesadaran peri es ke dalam istana kelahirannya. Jika dia terus melakukannya, tiga istana kelahiran es akan terus meluas dan perlahan-lahan diambil alih oleh aura dan kesadaran peri es. Jiwa sejatinya bahkan mungkin akan jatuh. Kin Lai menarik napas dalam-dalam. Keringat dingin benar-benar membasahi tubuhnya. Jika batu nisan penyegel iblis tidak berubah, dan jika energi dingin tidak surut secara aneh, dia mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan menjadi sasaran roh es dan hampir dikendalikan olehnya. Roh kayu ingin menggunakan Ye Ye Hao. Seolah-olah dia telah melarikan diri dari makam para dewa. Peri es mungkin ingin menggunakannya untuk menumbuhkan kekuatan es. Seorang praktisi bela diri yang mampu menahan kekuatannya dan keluar dari makam dewa, Kin Lai menyadarinya. Roh kayu dan Ye Ye Hao adalah mitra. Mereka sepakat bahwa jiwa Ye Ye Hao bersifat independen. Roh kayu dan Ye Ye Hao memiliki hubungan simbiosis sebelumnya. Itu normal. Metode peri es jauh lebih mendominasi dan kejam. Ia tidak ingin hidup berdampingan. Ia ingin menguasai tubuh dan jiwa seseorang tanpa mereka sadari. Aura dan kesadarannya, bercampur dengan energi dingin yang ada di mana-mana di tanah es terlarang, mungkin lebih kuat dari roh kayu dan roh guntur. Setelah menyadari hal ini, Kin Lai tidak berani lagi mengedarkan seni es. Kali ini, itu sangat berbahaya. Jika dia tidak memegang tablet penyegel iblis, dia mungkin akan jatuh ke dalam korosi peri es tanpa menyadarinya. Kin Lai, kenapa kamu begitu gugup? Kulitmu juga jelek. Ada apa? Song Ting Yu terbangun dan mendekat untuk bertanya. Luo Chen, Sue Moyan, dan yang lainnya juga terbangun. Mereka terbangun satu demi satu dan menatapnya dengan kaget. Sesuatu telah terjadi. Alis Kin Lai berkerut dalam. Setelah menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya, dia berkata, roh es jelas mencari praktisi bela diri yang mengolah seni roh es dan yang alamnya cukup tinggi dan yang tubuhnya dapat menahan energi dinginnya. Roh es mencoba untuk mengikis mereka secara perlahan hingga akhirnya menguasai mereka. Peri es ini tidak hanya sangat cerdas. Mungkin dia adalah yang terkuat dari tujuh roh. Ekspresi Dusiang Yang berubah setelah mendengar ini. Fakta bahwa ia dapat menyebarkan kesadarannya ke dalam energi dingin tanah es terlarang berarti bahwa jiwanya sangat kuat. Ia pasti tahu lokasi tanah para dewa terkubur. Ia mungkin telah berevolusi ke tingkat yang begitu tinggi karena beberapa keajaiban tanah para dewa terkubur. Tatapan Song Ting Yu serius. Semuanya, hati-hati, teriak Sie Jing Suan. Gadis barbar berkulit putih yang kita temui beberapa hari lalu, yang bernama Jia Yue, juga menguasai seni peri es. Alis Sue Moyan sedikit berkerut saat dia berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata, dia berbeda darimu. Dia hanya mengolah seni roh es, jadi sembilan istana kelahiran di lautan rohnya semuanya adalah istana kelahiran es. Tubuhnya tidak sekuat milikmu, dan kemampuannya menahan energi dingin lebih lemah dari milikmu. Namun, dia mungkin salah satu target utama peri es. Sie Jing Suan menambahkan. Mata Kin Lai bersinar dengan cahaya aneh. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika kita bertemu orang barbar kulit putih lagi, aku akan memperingatkan mereka. Di atas batu kristal. Jia Yue dari barbar putih Jia Yue duduk bersila, lapisan kabut putih dausen berputar di sekelilingnya. Wajahnya seputih salju, dan energi dingin di sekitar tubuhnya menjadi semakin dingin. Setelah beberapa saat, Jia Yue membuka matanya. Sinar cahaya dingin setajam pedang terlihat di pupil matanya. Ha, tanah es terlarang ini benar-benar tempat yang bagus. Sejak aku datang ke sini, aku telah maju dengan pesat. Dia tersenyum gembira. Lalu, dia menatap Gao Yue. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasa tidak enak saat Anda mengembunkan energi beku untuk berkultivasi. Saat mereka berdua sendirian, ekspresi Gao Yue yang menyeramkan memudar, membuatnya tampak sedikit kaku dan tidak romantis. Aku mengolah sembilan catatan jiwa pengembaraan neraka, jadi aku sangat peka terhadap kesadaran jiwa. Aku samar-samar bisa merasakan aura yang bukan milikmu dalam energi estebal di sekitarmu. Aura yang bukan milikku. Senyum Jia Yue tidak berubah. Aura siapakah itu? Terlalu lemah. Aku tidak yakin apakah aku terlalu sensitif. Tentu saja, aku tidak tahu apa itu. Gao Yue menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku merasa hebat. Sembilan istana kelahiranku telah berkembang secara ajaib. Sulit dibayangkan. Jia Yue sangat gembira. Perluasan ruang di istana kelahirannya berarti dia dapat menampung lebih banyak energi es, yang berarti kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Kedengarannya seperti hal yang baik. Gao Yue berkata dengan kaku. Tentu saja itu hal yang baik. Meskipun Sen Yedifei dan aku sama-sama berada di tahap akhir alam Netterpasej, mereka berdua jauh lebih kuat daripada aku. Hal ini membuat para tetua sangat putus asa. Mata Jia Yue meredup, tetapi kemudian dia kembali gembira. Jika istana kelahiranku meluas lagi dan kekuatanku meningkat 20 hingga 30%. Aku yakin aku tidak akan kalah melawan Sen Yedifei lagi. Jia Yue terdiam sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, itulah harapan para tetua untukku. Aku tidak boleh mengecewakan mereka. Gao Yue mengangguk saat melihatnya seperti ini. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia juga merasa bahwa bahkan jika ada aura lain dalam energi es, itu tidak akan menjadi masalah besar. 522. Naga darah yang terbentuk dari kekuatan darah meraung tanpa suara dan menggigit seorang praktisi bela diri yang mengenakan jubah merah. Darah si barbar merah mendidih, dan energi rohnya menjadi kacau. Ledakan. Palu petir astral di tangan Qin Lai bergemuruh saat menghancurkan tulang-tulang orang barbar merah itu hingga berkeping-keping. Puff. Pedang Luo Chen menembus jantung dan paru-paru seorang barbar merah seperti meteor, mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, Dusiangyang dan Suemoyan telah membunuh tiga orang barbar merah. Mereka berada di tengah gunung es. Para praktisi bela diri yang terbunuh adalah kelompok ketiga dari barbar merah yang baru saja ditemui Qin Lai dan yang lainnya. Dalam setengah bulan terakhir, mereka telah berhadapan dengan Scarlet Barbarian berturut-turut. Setelah tiga pertempuran berdarah, mereka berhasil membunuh semuanya. Dusiangyang berjongkok dan mencari bahan roh dan batu roh yang berharga di pinggang para barbar merah saat mereka masih jauh dari lokasi peri es. Mereka sangat dekat. Qin Lai menjawab dengan santai. Kami hanya bertemu dengan Scarlet Barbarian dalam setengah bulan terakhir. Untungnya, token kami tidak memungkinkan kami untuk mengirim pesan. Kalau tidak, Di Fei dan pasukannya akan dapat menemukan lokasi kami. Song Ting Yu menyelah. Ada banyak barbar merah yang tersebar di sekitar area tempat mereka beraksi. Mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 15 orang dan sedang mencari lokasi peri es. Qin Lai dan yang lainnya telah bertemu dengan tiga kelompok barbar merah yang masing-masing terdiri dari 15 orang. Dari mulut para barbar merah yang terbunuh, mereka mengetahui bahwa pemimpin kelompok itu bernama Di Fei. Mereka tidak tahu bagaimana Di Fei menentukan lokasi umum peri es dan memimpin klannya ke sana. Akan tetapi, kaum barbar merah hanya mengetahui lokasi umumnya saja. Mereka tidak dapat menentukan lokasi peri es secara tepat. Jadi, mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan melakukan pencarian. Tiga kelompok, 45 orang barbar merah telah dibunuh oleh Qin Lai dan yang lainnya. Pergilah secepatnya. Kelompok ini telah mengirimkan pesan sebelum kita melawan mereka. Kelompok barbar merah lainnya mungkin akan datang. Du Xiang Yang mencari-cari sebentar lalu berdiri. Kalau kami kurang beruntung dan bertemu Di Fei, kami bisa terjebak. Sui Mo Yan berkata lembut. Di Fei sangat kuat. Luo Chen mengangkat alisnya. Di Fei adalah seorang barbar merah dengan bakat luar biasa. Seperti Shen Ye, dia juga seorang pemimpin muda sukunya. Sui Mo Yan memiliki sedikit pengetahuan tentang suku barbar timur. Di Fei mengolah kekuatan bumi, dan di pihak suku barbar timur, ia disebut putra bumi. Dikatakan bahwa ia dilahirkan dengan kekuatan luar biasa, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dibandingkan dengan Shen Ye, Du Xiang Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Keduanya sama-sama kuat. Kudengar Jia Yue dari suku barbar putih sedikit lebih lemah dari mereka berdua. Sui Mo Yan berpikir sejenak. Namun, ini adalah tanah es terlarang. Di tempat ini, Jia Yue seharusnya tidak lebih lemah dari mereka berdua. Bagaimanapun, semua orang harus berhati-hati. Sementara semua orang berbicara, Kin Lai memanggil tablet penyegel iblis lagi untuk memastikan arahnya. Wus-wus-wus. Saat tablet penyegel iblis muncul, permukaannya bersinar dengan cahaya suci yang menyilaukan, seperti cahaya terang ekor burung merak. Batu nisan penyegel iblis masih bergetar hebat di bawah tarikan kedua tangan Kin Lai. Batu nisan penyegel iblis masih bereaksi kuat terhadap Kin Lai. Mata semua orang berbinar. Kita hampir sampai. Dengan paksa menyingkirkan tablet penyegel iblis, Kin Lai menarik nafas dalam-dalam, energi darah murni mengalir dari tubuhnya. Pergi. Seperti seberkas cahaya berdarah, Kin Lai terbang menuju puncak gunung es. Luo Chen dan yang lainnya menjadi bersemangat dan bergegas mengejarnya. Satu jam setelah mereka pergi, dua regu barbar merah menangkap mereka. Pasukan ketiga telah tiba. Seorang pemuda barbar berwarna merah tua yang jelas lebih pendek satu kepala daripada yang lain tetapi memiliki badan yang sangat lebar meraung dengan suara rendah dan serak. Meskipun orang ini pendek, auranya sangat mengejutkan. Dia hanya berdiri di sana, memancarkan aura ganas yang sangat menarik perhatian. Banyak dari 30 orang barbar merah itu tinggi dan tegap, dan banyak dari mereka memiliki aura yang luar biasa. Namun, ketika mereka menatapnya, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Tuan muda, mereka meninggalkan token mereka, jadi kami tidak dapat memastikan lokasi pastinya. Salah satu orang barbar timur berteriak. Kita akan segera bertemu mereka. Pemimpin barbar merah, D-Vey, menyeringai. Pihak lain memiliki tablet penyegel iblis dan telah datang untuk peries. Kita pasti akan menemukan mereka di area ini. Tapi sekarang, kirim pesan ke semua orang. Mulai sekarang, kita tidak akan berpisah. Suruh mereka berkumpul di sini untuk menghindari kekalahan satu per satu, perintah D-Vey. Dipahami. Jangan khawatir. Seseorang akan membantu kita menemukan mereka. D-Vey mendengus dingin. Lihatlah danau beku yang luas di depan kita. Sungguh indah. Pankian-kian dari sekte setan ilusi tiba-tiba berteriak kegirangan dari puncak gunung es. Di belakangnya, Kin Lai dan yang lainnya bergegas mendekat dan melihat kekejauhan, ekspresi terkejut terlihat di wajah mereka. Di antara gletser yang menjulang tinggi dan puncak-puncak yang tertutup salju, terdapat sebuah danau beku yang luas. Permukaan danau itu tertutup es tebal. Jika dilihat dari atas, danau beku itu tampak seperti cermin besar. Danau itu sangat indah dan ajaib. Kin Lai dan yang lainnya berdiri di puncak bersalju di tepi danau yang luas. Bahkan ada lebih banyak gletser di sekitar mereka, di depan mereka, dan di sekeliling mereka. Mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan gletser dan puncak gunung yang tertutup salju. Semuanya saling terhubung dan membentuk cincin di sekeliling danau yang membeku. Di atas danau yang beku, udaranya dingin menusuk tulang. Angin menderu-deru dengan suara serak, mengalir deras ke pegunungan di sekitarnya. Arus udara dingin yang dapat langsung membekukan seseorang hingga mati itu berasal dari danau beku. Danau beku ini kemungkinan besar merupakan pusat tanah es terlarang, dan roh es itu mungkin juga ada di danau itu. Du siang yang menarik napas dalam-dalam. Kin Lai, haruskah kita menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyelidiki Song Ting Yu? Tidak perlu. Kin Lai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan yakin, peri es seharusnya berada di dasar danau. Bagaimana dengan tanah para dewa yang terkubur? Mungkinkah tanah para dewa yang terkubur juga dibekukan oleh kekuatan es dari tanah es terlarang? Mata si Ye Jing Suan berbinar. Saat dia mengatakan ini, mata semua orang berbinar gembira. Mereka merasa seolah-olah mereka akhirnya tiba di tujuan mereka, inti dari Graveyard of Gods. Jadi peri es itu bersembunyi di kedalaman danau yang membeku. Sepertinya di Faye terlalu sibuk akhir-akhir ini. Suara yang keras dan tiba-tiba datang dari puncak bersalju di dekatnya. Kin Lai dan yang lainnya tiba-tiba melihat ke arah itu. Sosok itu berdiri dengan gagah di puncak bersalju di sebelah kiri mereka. Melihat semua orang menatapnya, dia menyeringai dan berkata, kakak senior Sue, sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu. Wajah cantik Jiang Tianxing dan Sue Moyan tiba-tiba berubah dingin. Kin Lai berseru pelan. Jadi ini orangnya, lagu Ting Yu terkikik. Tatapan bajingan Jiang Tianxing melewati Sue Moyan dan tiba-tiba mendarat di wajah Song Ting Yu. Dimana bocah yang pergi bersamamu setengah tahun yang lalu. Apakah kau sedang membicarakan aku? Kin Lai menyeringai. Itu kamu, Jiang Tianxing. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah, tampak sangat menakutkan. Kin Lai tersenyum dan mengeluarkan topeng kulit rubah dan memasangnya di wajahnya. Dia dengan santai membetulkannya, mengubahnya menjadi wajah baru. Dia berkata, sekarang aku mengenalimu. Jadi kamu adalah Kin Lai, kata Jiang Tianxing dengan penuh kebencian. Setengah tahun yang lalu, dia memimpin sekelompok praktisi bela diri yang mengolah seni roh darah dan berperang melawan mayat dewa di dekat pulau Laut Bulan untuk mencuri tablet penyegel iblis dari pusar mayat dewa. Pada akhirnya, Kin Lai tiba-tiba muncul dan mengambil tablet penyegel iblis dari tangannya, menghancurkan rencana yang telah ia susun dengan susah payah dan memakan waktu lama. Setelah itu, dia dan tetua aliran Tianqi, Biyu mencari Kin Lai dan Song Ting Yu kemana-mana, ingin mengambil kembali tablet penyegel iblis. Sayangnya mereka tidak berhasil. Tak seorang pun yang mengetahui keajaiban tablet penyegel iblis lebih baik daripada Jiang Tianxing, dan tak seorang pun yang lebih membutuhkan tablet penyegel iblis lebih dari Jiang Tianxing. Kenyataannya, Kang Cukol dan Jiang Tianxing lah yang memberitahu pasukan peringkat perak tentang misteri makam dewa dan rahasia mayat dewa tanpa kepala yang pertama kali muncul dari dasar laut. Wow wow wow! Jiang Tianxing mengeluarkan trompet dan meniupnya pelan di depan semua orang. Matanya dipenuhi amarah. Aku sudah mengirim pesan ke Difei. Mereka akan segera datang. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana kau bisa lolos. Jiang Tianxing tertawa keras. Hem, aku akan perlahan menebusnya dalam waktu dekat gelombang kepalaku sakit gelombang. 523. Jiang Tianxing mendongakkan kepalanya dan melolong di tengah angin dingin. Matanya yang merah menyala memancarkan cahaya berdarah yang menakutkan. Qin Lai dan yang lainnya menjadi tegang, dan langsung menjadi waspada. Mereka tanpa sadar mengeluarkan artefak roh mereka dan bersiap menghadapi perubahan mendadak apapun. Mereka tidak menyangka Jiang Tianxing bersama Difei dari suku Barbar Merah. Selain itu, dilihat dari tindakan Jiang Tianxing, mereka tampaknya memiliki hubungan dekat. Kita telah membunuh beberapa Scarlet Barbarian. Difei pasti telah mencari kita. Jika kita terjebak di sini, akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri. Ekspresi wajah Dusiang yang serius. Bangsa Barbar Merah, Bangsa Barbar Putih, dan Bangsa Barbar Hitam semuanya memiliki banyak praktisi bela diri alam Netra Pasej. Jika kita melawan mereka secara langsung, kita tidak akan memiliki peluang untuk menang. Song Ting Yu juga mengerutkan kening. Namun, peri es berada di dasar danau beku. Tanah para dewa yang terkubur mungkin juga berada di sana. Kita telah melewati begitu banyak bahaya untuk sampai di sini. Apakah kita benar-benar harus menyerah? Pan Kian Kian mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi dengan kengganan. Selain itu, Jiang Tianxing tahu di mana peri es berada. Ini berarti bahwa ketika di Fei tiba, dia akan tahu bahwa peri es ada di bawah. Kalau mereka menerobos es dan melihat tanah para dewa yang terkubur, tidak akan ada yang kita dapatkan. Qin Lai tetap diam. Dia bisa melihat harapan kuat di wajah Luo Chen, Du Xiangyang, Suemoyan, dan yang lainnya. Mereka jelas tidak ingin menyerah pada tanah para dewa yang terkubur. Namun, di Fei dari suku Barbar Merah akan segera berkumpul dengan praktisi bela diriklannya. Suku Barbar Hitam dan Suku Barbar Putih juga akan segera mendekat. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan orang-orang Barbar Timur. Bahkan jika kultus penyihir hitam dan sekolah Tianqi Gunung Binatang ditambahkan ke dalam persamaan, mereka tetap tidak cukup kuat. Jangan berpikir bahwa Ye Yihau dan yang lainnya dapat membantumu. Jiang Tianxing menjelati sudut mulutnya. Ekspresinya buas. Di dalam tanah es terlarang. Ye Yihau dan Huang Zuli adalah satu-satunya yang selamat dari kultus penyihir hitam. Feng Yi Yu dan Yu Men adalah satu-satunya yang selamat dari sekolah Tianqi dan Gunung Binatang. Lin Dongxing dan Xiaoyuan dari tiga klan besar telah kita bunuh. Hanya Suyan yang masih hidup. Jiang Tianxing tertawa lebih keras lagi. Belum lagi fakta bahwa mereka mungkin tidak dapat menemukan tempat ini, bahkan jika mereka menemukannya, mereka hanya akan mencari kematian. Hahaha. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang menjadi semakin takut dan gelisah. Dari para ahli yang datang dari negeri kekacauan, hanya mereka yang disebut jenius yang masih hidup. Lin Dongxing dan Xiaoyuan dari tiga keluarga besar telah terbunuh. Jika demikian, siapakah di tanah es terlarang yang mampu melawan bangsa Barbar Timur? Song Tingyu tanpa sadar menatap Qin Lai. Qin Lai mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sudah kehabisan akal dan tidak tahu harus berbuat apa. Kami tidak punya token yang dapat menentukan lokasi kami. Selama kami mundur, kami tidak akan dikunci oleh pihak lain. Jika kita bertahan di makam para dewa hingga pintu masuk ke dunia luar terbuka, kita seharusnya bisa keluar hidup-hidup. Du Xiangyang berkata dengan lembut. Dia ingin mundur. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa mengambil makanan dari orang-orang Barbar Timur. Itu mungkin tidak mungkin. Ekspresi Luo Chen juga muram. Sue Moyan memandang Qin Lai. Semua orang juga memandang Qin Lai. Pada saat ini, semua orang menyerahkan keputusan di tangan Qin Lai dan mengikuti jejaknya. Aku ingin bertemu di V itu, kata Qin Lai dengan sungguh-sungguh. Semua orang membeku. Bahkan jika 200 orang Barbar Merah memasuki makam dewa, setidaknya setengah dari mereka akan mati setelah bertarung di tanah terlarang logam, tanah terlarang bumi, dan tanah terlarang air. Mereka juga akan dibekukan oleh tanah terlarang es. Kami telah membunuh 3 regu Barbar Merah, totalnya 45 praktisi bela diri alam Netterpasej. Ini berarti seharusnya hanya ada sekitar 50 atau lebih Barbar Merah yang tersisa, kata Qin Lai, nadanya acuh-ta'acuh dan matanya tenang. Kami telah membunuh 3 regu Barbar Merah, totalnya 45 praktisi bela diri alam Netterpasej. Semua orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kami pernah melawan Scarlet Barbarian sebelumnya, jadi kami tahu kekuatan tempur individu mereka tidak terlalu menonjol. Mata Qin Lai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat dia menatap mereka. Di pihak kita, Luo Chen, Sue Moyan, dan kamu, Du Xiangyang, semuanya adalah para jenius yang masuk kali ini. Xie Jing, Suan Ting Yu, dan Suan Ting Yu semuanya berada di tahap akhir alam Netterpasej. Kekuatan mereka sama luar biasanya, dan bahkan Pan Qian Qian berada di tahap tengah alam Netterpasej. Dia lebih kuat dari seorang praktisi bela diri Barbar Merah di alam yang sama. Qin Lai terdiam sejenak, hasratnya untuk bertarung meningkat. Sebelum orang Barbar Hitam dan Putih tiba, satu-satunya lawan kita adalah orang Barbar Merah. Bukannya kita tidak bisa melawan mereka. Mata semua orang berbinar karena terkejut. Pada saat ini, siapapun yang ingin mundur secepatnya merasa segar kembali, api pertempuran kembali berkobar dalam diri mereka. Baiklah, mari kita tetap tinggal dan berjuang. Saya ingin melihat apa yang hebat tentang D-Fay. Huff, orang-orang Barbar Timur ini telah ditekan oleh kita selama bertahun-tahun. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka dapat berlenggak lenggok di makam para dewa? Semua orang memutuskan untuk tidak mundur untuk saat ini. Begitu rencana itu ditetapkan, semua orang mengabaikan kehadiran Jiang Tian Xing di puncak gunung terdekat. Mereka segera menggali lubang di es dan menyusut ke dalamnya. Semua orang mengeluarkan batu roh dan terdiam. Mereka memulihkan energi roh mereka secepat mungkin dan bersiap menghadapi kedatangan para Barbar Merah. Jiang Tian Xing membeku saat melihat Qin Lai dan yang lainnya bermeditasi. Dia tidak menyangka mereka begitu berani. Mereka tahu bahwa orang-orang Barbar Merah akan segera tiba, tetapi mereka masih tidak berani lari. Heh, burung mati demi makanan, dan manusia mati demi kekayaan. Demi peri es dan sisa-sisa tanah para dewa yang terkubur, mereka rela mengorbankan nyawa mereka. Jiang Tian Xing mencibir dalam hati. Sambil mengirim pesan kepada Di Fei, dia diam-diam menuruni gunung bersalju dan mendekati kelompok Qin Lai. Dua jam kemudian, praktisi bela diri berpakaian jubah merah tua dan membawa busur raksasa di punggung mereka muncul di tengah puncak es tempat Qin Lai dan yang lainnya berada. Para Barbar Merah ini menyebar, takut Qin Lai dan yang lainnya akan berubah pikiran dan melarikan diri. Jadi, mereka mengepung mereka. Anda menebaknya dengan benar, jumlah mereka hanya sekitar 60 orang, dan sebagian besar dari mereka berada di tahap tengah alam Netter Passage. Dusiang Yang melihat ke bawah kelereng gunung dari sudut pandangnya, sambil menghitung dalam hatinya sejenak sebelum berkata, kita tunggu sedikit lebih lama lagi, tunggu mereka semakin dekat dengan kita, baru kita gulingkan diri dari tebing es dan memberi mereka pukulan telak. Puluhan batu es seukuran batu giling berjejer di samping mereka, diarahkan ke orang-orang Barbar Merah di bawah. Mereka baru saja memotong batu-batu es itu dengan senjata tajam mereka. Setiap batu sangat besar. Jika mereka berguling menuruni puncak gunung dan mendarat di atas orang-orang Barbar Merah, mereka akan terluka parah. Mereka menyerbu dari daerah lain, jadi energi spiritual mereka belum pulih sepenuhnya. Selain itu, mereka ada di tanah, sementara kita ada di tanah. Anak panah mereka tidak akan berguna. Song Tingyu mencibir. Kita akan menunggu mereka kelelahan dan menang. Men, mari kita tunggu sedikit lebih lama, kata Kin Lai. 15 menit kemudian. Pengeboman. Bongkahan es yang paling tidak sebesar batu giling jatuh dari langit bagaikan meteor, bergemuruh dan meneru saat menghantam puncak gunung. Batu-batu es ini juga mengandung energi spiritual semua orang. Beberapa batu es memancarkan petir, beberapa batu es dipenuhi dengan niat pedang, dan beberapa batu es berwarna hijau. Puluhan bongkahan es menghujani para Barbar Merah di bawah. Ekspresi para Barbar Merah tiba-tiba berubah. Dodge di Face Scream. Di tengah kerumunan, ekspresi Jiang Tian Xing juga berubah tiba-tiba. Dia buru-buru mencari tempat untuk bersembunyi. Gemuruh. Bam. Ah. Suara benturan, jeritan, dan tulang remuk tiba-tiba terdengar dari tengah gunung. Seorang Barbar Merah tersambar petir di kepalanya. Kepalanya meledak, dan dia jatuh ke dasar gunung tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Beberapa orang Barbar Merah terkena bongkahan es. Perisai pelindung mereka yang tipis tertusuk pedang tajam, memperlihatkan tubuh telanjang mereka. Mereka memuntahkan darah dan mati. Delapan orang Barbar Merah terbunuh ditempat oleh hujan meteor. Ada lebih dari sepuluh orang yang terkena dampak, dan semuanya terluka. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin dari puncak gunung. Delapan orang tewas, dan sekitar selusin lainnya terluka. Bahkan jika semua Barbar Merah yang tersisa muncul, mereka telah menghabiskan banyak energi spiritual. Kita tidak perlu takut pada mereka. Mata Song Tingyu penuh dengan senyuman. Suruh mereka naik, si Ye Jing Suan mencibir. Jiang Tianxing, ayo, ayo naik. Bukankah kau ingin membunuh kami semua? Aku akan menunggumu di sana. Orang-orang Barbar berwarna merah tua di tengah gunung meratap dan melolong, melotot ke arah orang-orang di puncak gunung bagaikan binatang buas yang hendak menjadi gila. 524 Orang-orang Barbar Timur ini tidak lebih dari itu. Luo Chen berdiri di puncak gunung, pedangnya begitu tajam sehingga tampaknya mampu merobek langit. Cahaya dingin di matanya hampir nyata. Jiang Tianxing, ejek Du Xiangyang. Kenapa kau tidak datang ke sini dan membunuh kami semua? Song Tingyu dan yang lainnya juga tersenyum. Ekspresi mereka santai, berpikir bahwa orang-orang Barbar Timur tidak lebih dari ini. Tuan Muda Di lereng gunung, semua orang Barbar Merah menatap di Fei dengan mata merah. Delapan orang dari mereka telah terbunuh oleh hujan meteor, dan belasan lainnya terluka parah. Yang terpenting, musuh masih memprovokasi mereka. Mereka tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Di Fei tidak semudah itu untuk dihadapi. Semuanya, tahan diri kalian. Sui Moyan sedikit mengernyit. Apa yang bisa dia lakukan? Du Xiangyang tertawa terbahak-bahak. Bisakah dia memanjat gunung? Saat ini, semua orang berdiri di puncak gunung. Jika para Barbar Merah ingin menyerang, mereka harus menahan serangan dari atas. Setelah delapan orang Barbar Timur tewas dan sekitar selusin lainnya terluka parah, Du Xiangyang dan Luo Chen mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Mereka yakin bahwa mereka berada di pihak yang lebih unggul dan tidak terlalu memikirkan orang-orang Barbar Timur di bawah. Ekspresi mereka tampak santai. Semuanya, turun dari gunung. Di Fei tiba-tiba meraung. Ketika para Barbar Merah mendengar perintah di Fei, ekspresi mereka mengeras dan mereka segera mundur dari lereng gunung. Hah! Orang Barbar Timur mundur. Pan Kian Kian terkejut. Di Fei tidak bergerak. Ekspresi Sui Moyan berubah serius. Ada yang salah. Ekspresi Qin Lai tiba-tiba berubah. Satu persatu, para Barbar Merah tua itu mundur dari lereng gunung. Ketika di Fei adalah satu-satunya yang tersisa, kekuatan bumi yang bahkan membuat Qin Lai takut keluar dari tubuhnya. Pola cahaya kuning cerah terbang keluar dari tubuh di Fei seperti mutiara emas, penuh warna dan mempesona. Pola cahaya seperti mutiara itu tiba-tiba menyerbu ke kedalaman bumi, membawa sejumlah besar energi yang mengguncang bumi. Seolah-olah medan magnet bumi telah diaduk dengan hebat. Gemuruh. Gempa bumi dahsyat terjadi di bawah puncak es. Ekspresi di Fei tampak ganas saat ia terus-menerus melepaskan kekuatan bumi untuk mendistorsi medan magnet geosentris. Batu-batu besar jatuh dari puncak es satu demi satu. Puncak es juga mulai bergetar hebat. Di puncak gunung, Qin Lai dan yang lainnya menyaksikan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Puncak es yang mengjulang bergoyang, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Apakah di Fei benar-benar memiliki kekuatan untuk menjungkir balikkan surga? Kau membawa sial, kamu benar. Pan Kian Kian menatap Dusiang Yang dengan tajam, wajah kecilnya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Bukankah di Fei ini terlalu kuat? Kekuatannya terhadap bumi ternyata mampu menimbulkan gempa bumi dan mengakibatkan gunung runtuh. Terlalu menakutkan. Orang-orang Barbar Timur menyebut di Fei sebagai putra bumi, kata Sue Moyan sambil mendesah pelan. Tidak lama setelah dia lahir, dia mampu merasakan getaran misterius dari inti bumi. Konon dia bahkan dapat membentuk hubungan halus dengan detak jantungnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Bumi bergetar, bongkahan besar es dan salju jatuh dari puncak es beberapa ribu meter di atas Qin Lai dan yang lainnya. Puncak es terus bergoyang di tengah gempa dahsyat. Tampaknya bisa runtuh kapan saja. Pada saat ini, ekspresi Qin Lai dan yang lainnya berubah. Mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya di Fei. Tidak, ini tidak benar. Qin Lai menyelidiki dengan hati-hati, ekspresinya berubah lagi. Kekuatan di Fei bukanlah yang dapat menyebabkan gempa bumi. Itu adalah roh bumi dari tanah terlarang bumi. Roh bumi telah membentuk kontrak dengan di Fei. Seharusnya sudah ada di dalam tubuhnya sekarang. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menjadi semakin cemas. Pendapat mereka tentang di Fei meningkat satu tingkat. Sama seperti roh kayu yang ingin melarikan diri dari tanah terlarang kayu dan makam dewa melalui Yeyi Hao. Ia ingin bergegas ke dunia luar. Ekspresi Qin Lai serius, roh bumi dari tanah terlarang bumi juga memilih di Fei dan membentuk perjanjian diam-diam dengannya. Ia ingin menggunakannya untuk melarikan diri dari makam dewa. Saat ini, roh bumi ada di dalam tubuh di Fei. Roh bumi itu menyebabkan gempa bumi ini. Kamu benar, roh bumi membantuku. Di Fei berdiri di tengah puncak gunung yang runtuh, melotot marah ke semua orang. Tiba-tiba, dua celah kecil muncul di atas matanya, dan dua pupil berwarna kuning ke abu-abuan muncul dari sana. Mata itu tertuju pada alis di Fei. Sekilas, di Fei tampak seperti memiliki empat mata, membuatnya tampak sangat menyeramkan dan aneh. Semua orang tanpa sadar menatap kedua mata kuning ke abu-abuan itu. Ledakan. Puluhan sinar cahaya berwarna kuning ke abu-abuan melesat keluar dari kedua mata itu dan menerjang puncak gunung. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Puncak es yang mengjulang tinggi mulai runtuh dari pinggang ke atas. Batu-batu besar meledak satu demi satu. Puncak es itu tidak dapat berdiri lagi. Puncak itu runtuh sepenuhnya. Puncak gunung itu miring dan runtuh akibat ledakan itu. Teriakan pangkian-kian yang menggetarkan bumi datang dengan liar dari puncak gunung. Lompat dari gunung. Teriak Kin Lai. Tepat ketika puncak es hendak runtuh dan puncak gunung hendak menghantam tanah, semua orang berteriak dan melompat. Sosok-sosok dengan perisai cahaya mendarat di lembah terdekat dan meledakan lubang berbentuk manusia di lembah yang tertutup salju tebal. Pof. Perisai cahaya pangkian-kian hancur. Ia pusing karena benturan itu. Setegup darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajah mungilnya langsung memucat. Sangat dingin. Setelah perisai cahayanya hancur, seluruh tubuhnya terkena angin dingin yang menusuk tulang. Dia menggigil tiba-tiba, dan cahaya di matanya meredup. Ledakan. Tubuh Luo Chen yang tinggi dan tegap menghantam bongkahan es yang jatuh sebelumnya. Saat bongkahan es itu pecah, dia mengeluarkan erangan teredam, dan garis darah muncul di sudut mulutnya. Dusiang Yang dan yang lainnya juga pusing dan melihat bintang-bintang ketika mereka mendarat di tanah. Kin Lai, yang mengalami nasib yang sama seperti mereka, jatuh seperti palu raksasa dan menghancurkan bongkahan es setinggi 3 meter menjadi berkeping-keping. Setelah mengeluarkan erangan pelan, dia segera berdiri, penuh energi. Pada saat ini, keuntungan memiliki tubuh fisik yang kuat ditunjukkan. Karena tubuhnya sekuat besi, bahkan tanpa perlindungan perisai cahaya, Kin Lai tidak terpengaruh oleh benturan itu. Adapun yang lainnya, saat mereka mendarat, perisai cahaya mereka langsung hancur atau pecah. Perisai cahaya setiap orang terbentuk dari energi roh murni. Hancurnya perisai cahaya berarti sejumlah besar energi roh terkuras. Hanya dalam satu pukulan, semua orang telah kehilangan sedikitnya 10 persen energi roh mereka. Ini bahkan belum termasuk cedera yang mereka alami. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kin Lai melangkah menuju pintu masuk lembah, 10 jarinya bergerak. Mereka datang. Kilatan petir biru melesat dari ujung jarinya seperti ular roh. Setiap kilatan petir memiliki panjang 2 meter, dan kilatan tersebut dipenuhi dengan guntur dan energi petir yang murni dan dahsyat. Di sana, Jiang Tian Xing memanggil para praktisi bela diri Barbar Merah. Di luar lembah, selusin orang Barbar Merah mendekat. Mata mereka dipenuhi cahaya dingin, mereka menarik busur dan bersiap untuk bertempur. Benang-benang energi roh berwarna biru, hijau tua, bening, dan merah tua merambat ke lengan mereka bagaikan tanaman merambat, mengalir di sepanjang lengan mereka dan melonjak menuju busur raksasa. Anak panah tajam pada busur raksasa itu bagaikan obor yang telah dinyalakan, memancarkan cahaya warna-warni yang terang-benderang, dan cahaya spiritualnya menyilaukan. Menembak. Anak panah yang penuh dengan energi roh murni menghujani seperti hujan meteor. Fluktuasi energi yang mengerikan yang mampu menghancurkan lembah menyelimuti mereka seperti jaring raksasa. Meledak. Sepuluh kilatan petir biru berkelok-kelok di udara seperti sepuluh ular ganas yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar. Mereka berhadapan langsung dengan anak panah berwarna-warni itu. Tepuk-tepuk-tepuk-tepuk. Ketika ular-ular anak panah itu mengenai sasaran, mereka memancarkan api yang mempesona dan memenuhi langit dengan percikan api. Itu adalah tontonan yang luar biasa, seperti kembang api. Saat sepuluh garis energi roh pada anak panah itu bertabrakan dengan petir biru, mereka tiba-tiba diumpankan kembali ke Kinlai. Seperti batu besar yang menghalangi pintu masuk lembah, tubuh Kinlai bergetar sepuluh kali berturut-turut, seolah-olah seseorang telah meninjunya dengan tangan yang berat. Setelah sepuluh getaran berakhir, kilatan petir di mata Kinlai sedikit melemah. Namun, ekspresinya masih tetap santai seperti biasa. Dia telah menangkis hampir semua anak panah yang ditembakkan ke arahnya. Tiga anak panah es yang tersisa tiba-tiba hancur dengan sendirinya saat mencapai Suemoyan. Bola iblis ilusi di tangan Suemoyan melepaskan ilusi seperti Fata Morgana. Sosoknya perlahan memudar di tengah riak cahaya ajaib, seolah-olah dia telah berubah menjadi perihalus. Dialah yang berhasil menangkis tiga anak panah yang tersisa. Jiang Tianxing, bukankah selama ini kau dan ayahmu selalu mencari kesempatan untuk membunuhku? Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Matanya yang jernih menatap melewati Kinlai dan tertuju pada Jiang Tianxing. Setelah hari ini, kita akan memiliki satu target berkurang. Mata Jiang Tianxing berubah merah seperti binatang buas yang haus darah. Dia berkata dengan suara rendah, kakak senior Sue, kamu seharusnya tidak hidup sejak awal. Jika bukan karena kamu, ibumu tidak akan jatuh ke kondisi ini. Dia tidak akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat dia mengatakan ini, mata Suemoyan perlahan memerah. Bau darah yang sangat pekat perlahan-lahan tercium dari tubuhnya. Dia menyalurkan seni roh darah. 525 Sinar cahaya berdarah yang panjang dan tebal melesat keluar dari telapak tangan kiri Suemoyan. Raungan dahsyat yang mengguncang bumi bergema dari dalam cahaya berdarah itu. Seekor naga tulang merah tiba-tiba muncul di tengah suara gemuruh. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya berdarah yang tembus pandang, dan tulang-tulangnya dipenuhi dengan energi darah. Mata Kinlai berbinar. Ini bukan auman naga darah, tetapi tubuh naga sungguhan. Tubuh naga tulang berdarah itu terbuat dari tulang berdarah dan energi roh darah Suemoyan adalah dagingnya. Tubuhnya lebih dari 20 meter panjangnya dan selebar mulut sumur. Mata merahnya bersinar dengan cahaya berdarah yang menakutkan. Mengaum. Naga tulang berdarah itu meraung, seluruh tubuhnya meletus dengan api berdarah. Seolah-olah terbakar di lautan darah, kekuatannya yang ganas mengguncang langit dan bumi. Kinlai mengangkat kepalanya. Naga tulang berwarna darah itu melesat melewati kepala Kinlai dan menyerang sekelompok barbar merah yang memegang busur raksasa. Raungan naga tulang itu merobek udara, dan tiga barbar merah terkena ekornya yang berdarah. Tulang mereka retak dan hancur, dan mereka menjerit kesakitan saat mereka terbang keluar dari lembah. Puff. Dua tulang orang barbar yang patah menonjol dari perut mereka, seolah-olah telah ditusuk oleh senjata tajam. Orang barbar ketiga bahkan belum menyentuh tanah ketika darah dinadinya tiba-tiba meledak. Dia menjerit mengerikan dan mati di tempat. Naga haus darah benar-benar ada di tanganmu. Jiang Tianxing berteriak. Mengaum. Naga tulang darah meraung, matanya yang berdarah menatapnya. Tubuhnya, yang terbuat dari darah dan tulang, terpelintir, dan menyerbu ke arahnya dengan ganas. Wajah Jiang Tianxing dipenuhi ketakutan. Dia tidak berani terlalu memikirkannya. Dia berbalik dan lari. Dia tahu betapa mengerikannya naga haus darah itu. Dia tahu bahwa itu adalah artefak roh terkuat milik Sue Sazong. Ketika Sue Sazong hancur, naga haus darah dan Moling Ye menghilang secara misterius. Jiang Tianxing dan ayahnya, Kang Chukol, telah berusaha keras untuk menemukan naga haus darah. Konon, artefak roh ini, naga haus darah, ditempat setelah leluhur darah membunuh seekor naga raksasa. Kemudian, ia menggunakan kerangka naga itu sebagai bahan mentah, darahnya sendiri, dan ratusan bahan roh langka untuk melunakkannya. Itu adalah artefak roh Sue Sazong yang paling terkenal. Naga haus darah adalah artefak roh kelas surga. Itu selalu menjadi harta karun utama Sue Sazong. Hanya murid-murid Sue Sazong yang mengolah seni roh darah yang dapat menggunakan artefak roh yang kuat ini. Naga haus darah itu awalnya bersama Sue Li. Setelah Sue Li dijebak oleh Kang Chukol dan dipenjara di dalam 12 pilar pola roh, naga itu menghilang secara misterius. Alasan Jiang Chukol tidak membunuh Sue Li dan malah menyiksa dan menginterogasinya berulang kali adalah untuk mendapatkan artefak roh tingkat surga ini. Karena dia ingin menemukan naga haus darah. Sayangnya, Kang Chukol tidak dapat menemukan naga haus darah selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia perlahan menyerah. Tidak seorang pun menyangka bahwa naga haus darah, yang seharusnya diberikan kepada Sue Sazong, akan diberikan kepada putrinya, Molin Ye, oleh guru lama sekte Sue Sazong, Mu Yun Wu, dengan persetujuan Sue Li. Ketika Sue Sazong telah dihancurkan, Molin Ye telah membawa naga haus darah ke benua pembantaian surgawi dan memberikannya kepada Sue Moyan. Sue Moyan, yang memiliki harta karun utama Sue Sazong, naga haus darah, selalu menggunakan seni roh dan artefak roh sekte iblis ilusi saat melawan orang lain. Dia tidak pernah berani mengungkap naga haus darah atau identitasnya sendiri, jadi tidak ada yang tahu bahwa naga haus darah ada di tangannya. Sekarang, kata-kata provokatif Jiang Tian Xing benar-benar membuatnya marah. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan benar-benar memanggil naga haus darah. Naga haus darah terbuat dari tulang naga, diberi makan oleh darah leluhur darah, dan disempurnakan dengan ratusan bahan roh langka. Saat muncul, ia langsung menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Qin Lai fokus dan segera menyadari bahwa teknik roh raungan naga darah Sue Sazong telah diciptakan berdasarkan naga haus darah. Di bawah kendali Sue Moyan, naga tulang berwarna darah, yang tidak terlalu besar, melolong saat menyerang Jiang Tian Xing. Para barbar merah di bawah naga tulang berdarah semuanya berada di tahap akhir alam Netter Passage. Alam mereka sangat dalam, dan energi darah mereka kuat. Namun, ketika naga haus darah terbang di atas kepala mereka, pola tulang yang menakjubkan di tubuh naga tulang itu tiba-tiba melepaskan gelombang energi darah yang mengerikan. Bang-bang-bang. Tubuh para barbar merah di bawah membengkak seperti balon yang mengembang. Saat darah mereka mendidih dan membengkak, tubuh mereka meledak. Para barbar merah di luar lembah meledak dan mati satu demi satu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sinar cahaya berdarah keluar dari mayat-mayat dan terbang ke langit, berkumpul ke arah naga haus darah atas kemauan mereka sendiri. Naga tulang berdarah itu meraung marah saat menyerap sinar darah. Cahaya berdarah yang bersinar dari matanya yang berdarah menjadi semakin menakutkan. Di Fei, tolong aku. Jiang Tianxing berteriak kesakitan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya berdarah saat ia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ia ingin segera mencapai Di Fei, berharap Di Fei dapat membantunya. Di puncak gunung yang runtuh, kepala suku barbar merah, Di Fei, memimpin anggota klannya menuju pintu masuk lembah dengan ekspresi muram. Dia segera melihat Jiang Tianxing yang berteriak. Di belakang Jiang Tianxing, ada juga naga tulang berwarna darah yang mengejarnya. Naga tulang itu diselimuti api berwarna darah, dan memancarkan aura berdarah dan jahat yang memenuhi langit. Di Fei, yang datang dengan kekuatan dan amarah yang mengejutkan, dikejutkan oleh naga tulang berdarah di belakang Jiang Tianxing bahkan sebelum dia bisa memasuki lembah. Berhenti. Di Fei buru-buru mengangkat tangan untuk menghentikan anggota klannya memasuki lembah. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak. Apa yang ada di belakangmu, Jiang Tianxing? Harta karun utama sekte iblis darah, naga haus darah, Jiang Tianxing, mulai merintih seperti hantu dan melolong seperti serigala. Di Fei, suruh roh bumi membuat penghalang tanah untuk menghentikannya. Naga haus darah berada di bawah kendali suemoyan, tetapi energi hidupnya lemah. Dia tidak bisa mengendalikannya lama-lama. Baiklah. Alis di Fei terbuka sekali lagi, memperlihatkan dua mata lagi. Bumi retak dan gunung-gunung terangkat. Energi bumi mengalir deras ke inti bumi. Tanah di belakang Jiang Tianxing bergemuruh dengan suara gempa bumi yang mengerikan. Parit-parit panjang tiba-tiba terbelah, memperlihatkan dinding es, batu, dan tanah. Ledakan. Naga haus darah menghantam dinding es, memecahkan es seukuran gunung kecil. Es beterbangan di mana-mana. Dinding tanah tebal muncul. Pertama, ia pecah seperti pecahan kaca raksasa. Lalu, meledak. Naga haus darah meraung marah saat melewati dinding tanah tebal dan menyerang Kin Lai sekali lagi. Di Fei juga melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia tidak punya pilihan selain mengerahkan upaya dan menggabungkan kekuatan dengan roh bumi untuk membentuk dinding tanah lainnya. Di dalam lembah. Sosok cantik berwarna darah melintas di samping Kin Lai. Sue Moyan terbang melewatinya dan mengikuti dari dekat naga haus darah. Dia langsung menyerang Jiang Tianxing. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke surga. Kakak Sue, kakak Sue sungguh galak. Pan Kian Kian bergumam. Kin Lai dan kelompok lainnya tercengang. Sue Moyan tidak menggunakan sedikitpun kekuatan ilusori di mensek. Dia hanya menggunakan energi darahnya dan artefak roh Blot Tirstie Dragon untuk membunuh Slusin atau lebih Scarlet Barbarian. Dan mereka semua berada di tahap akhir Neter Passage Realm. Du Xiangyang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia jelas tercengang. Jika tiga keluarga besar tidak menghianati Sue Sazong seribu tahun yang lalu, itu akan menjadi salah satu kekuatan paling menakutkan di tanah kekacauan. Luo Chen tidak bisa menahan rasa hormatnya, dia adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di negeri kekacauan. Gunung Pedang Surgawi merupakan kekuatan peringkat perak yang baru saja naik. Luo Chen relatif muda, jadi dia tidak tahu banyak tentang Sue Sazong, yang pernah mendominasi tanah kekacauan. Dalam benaknya, Sekte Blut Vien yang pernah berkuasa pada suatu masa, tidak lagi meninggalkan kesan mendalam padanya karena kehancurannya. Du Xiangyang selalu berpikir bahwa kekuatan Sue Sazong hanyalah rumor. Jika suatu kekuatan benar-benar kuat, bagaimana mungkin kekuatan itu bisa dihancurkan? Namun, pada saat inilah Sue Moyan memanggil naga haus darah dan melakukan pembunuhan besar-besaran, langsung membunuh lebih dari selusin barbar merah tua dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Dia akhirnya menyadari betapa mengerikannya Sekte Iblis Darah. Dia mengakui bahwa kekuatan yang kuat ini, yang pernah mendominasi seluruh wilayah, memang memiliki kualifikasi untuk berkeliaran dengan bebas untuk sementara waktu. Dia tidak dapat mengendalikan artefak roh tingkat surga yang mengerikan ini untuk waktu yang lama. Xie Jing Suan tiba-tiba berkata lembut. Artefak roh ini membutuhkan sejumlah besar energi darah untuk beroperasi. Meskipun energi darahnya melimpah, itu masih jauh dari cukup. Dia pasti tidak akan mampu mempertahankannya untuk waktu yang lama. Xie Jing Suan, yang peka terhadap energi kehidupan, menyadari bahwa Sue Moyan tidak dapat mengendalikan naga haus darah untuk waktu yang lama. Naga haus darah adalah artefak roh kelas surga yang cocok untuk praktisi bela diri alam nirvana dan alam abadi. Hanya ahli dari kedua alam ini yang dapat mengendalikan artefak roh kelas surga dengan terampil. Sue Moyan baru berada di puncak alam Netter Passage. Fakta bahwa dia bisa memanggil naga haus darah dan menggunakan 10 hingga 20 persen kekuatannya sudah merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia pasti tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Alasan mengapa dia bisa langsung membunuh belasan orang barbar merah di alam kultivasi yang sama adalah karena artefak roh itu terlalu kuat. Bukan karena dia memiliki keunggulan yang luar biasa. Xie Jing Suan dengan tenang menyatakan kebenarannya. Jika di Fei bisa bertahan lebih lama lagi, dia tidak punya pilihan selain menarik naga haus darah. Qin Lai mengerutkan kening. Dia tidak hanya harus menarik naga haus darah, tetapi dia juga akan melemah untuk sementara waktu karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi darahnya. Xie Jing Suan mengingatkan mereka, jadi mereka tidak bisa hanya menonton dari pinggir lapangan. Mereka harus bergegas dan menolongnya. Saat dia kelelahan, mereka harus melindunginya dan mencegah orang-orang barbar timur memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Ekspresi Qin Lai menjadi gelap. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu keluar lembah menuju Suemoyan. Wah! Naga haus darah menghantam dinding es lain yang muncul dari celah tanah. Naga tulang berdarah itu meraum marah dan menyerang Di Fei dan Jiang Tianxing. Puff! Di Fei memuntahkan setegup darah. Matanya tiba-tiba menjadi gelap. Mengabaikan teriakan Jiang Tianxing, dia berteriak, mundur. Mundur dari tempat ini segera. Dialah orang pertama yang pingsan. Naga tulang berdarah itu juga mundur. Salah satu barbar merah berteriak kegirangan. Wajah cantik Suemoyan pucat, dan matanya yang bersinar dengan cahaya berdarah, berangsur-angsur meredup. Di Fei, yang hendak berbalik dan melarikan diri, mendengar teriakan para anggota sukunya. Kegembiraan muncul di wajahnya dan dia kembali tenang. Kau akan segera mati. Kau tidak pantas memiliki harta karun Sue Sazong yang paling berharga. Jiang Tianxing begitu gembira hingga hampir gila. Ia menyerang Di Fei dan Suemoyan. Dia ingin mengambil naga haus darah dari tangan Suemoyan dan memenuhi impian terbesar ayahnya. 526. Saat Jiang Tianxing melihat naga haus darah terbang ke arah Suemoyan, seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah dia telah disuntik dengan adrenalin. Dia menyerang ke depan dengan mata merah. Kau tak layak memegang naga haus darah. Naga ilusi yang terbentuk dari cahaya berdarah meraung dan terbang keluar dari antara kedua alis Jiang Tianxing. Naga ini berisi kesadaran jiwa Jiang Tianxing dan melilit naga haus darah seperti tentakel berdarah. Jiang Tianxing ingin merebut harta karun utama Sue Sazong dan mengubahnya menjadi senjata pembunuh untuk dirinya dan putranya. Di negeri kekacauan, artefak roh kelas surga adalah keberadaan yang paling berharga. Setiap artefak roh kelas surga memiliki kekuatan tak terbatas dan dapat melepaskan kekuatan yang mengguncang bumi. Tidak semua ahli puncak dari sembilan kekuatan besar peringkat perak memiliki artefak roh tingkat surga. Bagi para murid Sue Sazong, yang mengolah seni roh darah dan yang darahnya mengandung energi darah yang melonjak, naga haus darah adalah harta karun utama di antara harta karun utama. Bila digunakan bersama dengan seni roh darah, ia memiliki kekuatan untuk menjungkir balikkan surga. Mata Jiang Tianxing memerah saat dia menatap tajam ke arah naga haus darah. Wajahnya dipenuhi dengan hasrat yang sangat besar. Enyahlah. Guntur bergemuruh saat sepuluh kilatan petir biru yang menyilaukan menyambar ke arah Qin Lai seperti rantai yang menyilaukan. Naga ilusi yang terbang keluar dari antara kedua alis Jiang Tianxing dihujani oleh sambaran petir. Dalam sekejap, kilau darah di tubuh naga itu meredup. Tubuh Jiang Tianxing membeku saat ekspresinya berubah. Dia meraung marah, Qin Lai. Enyahlah. Qin Lai menekup jari-jarinya dan menekannya ke arah Jiang Tianxing dari jauh. Cahaya berdarah pekat langsung keluar dari telapak tangannya. Raungan naga darah. Naga merah lainnya menghantam dada Jiang Tianxing dengan ganas. Aura jahat yang pekat bercampur dengan petir dan guntur menghantam tubuh Jiang Tianxing seperti gelombang pasang. Jiang Tianxing terpental hanya dengan satu serangan. Ledakan. Jiang Tianxing mendarat di tengah-tengah orang barbar merah tua. Wajahnya memerah, dan tulang rusuknya retak. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Raungan naga darah. Kau benar-benar mengolah seni roh darah. Bingung dengan serangkaian perubahan, dia berteriak, Siapa kau? Kau mencuri tablet penyegel iblis dariku terakhir kali. Siapa yang memerintahkanmu melakukan hal ini? Hanya murid-murid Sue Sazong yang dapat mengolah seni roh darah dan memahami raungan naga darah. Di mata Jiang Tianxing, Kin Lai, yang telah melepaskan raungan naga darah, jelas merupakan murid atau putra dari seorang tetua Sue Sazong. Dia berpikir bahwa perampasan tablet penyegel iblis oleh Kin Lai sudah direncanakan sebelumnya. Mereka mengira pihak lain sudah lama mengetahui kolusi mereka dengan kaum barbar merah. Seni roh darah Kin Lai diajarkan kepadanya oleh ayahku. Seru Sue Moyan liri. Pada saat ini, naga haus darah yang telah menimbulkan kekacauan selama beberapa waktu, berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan memasuki lengan seputih salju Sue Moyan. Itu adalah tato naga berwarna merah darah berukuran saku. Cahaya itu mengambang di lengannya selama beberapa saat, lalu dengan cepat meredup dan menghilang. Rencana Jiang Tianxing untuk merebut naga haus darah telah digagalkan dengan paksa oleh Kin Lai. Kecuali dia membunuh Sue Moyan dan mematahkan lengannya, akan sangat sulit untuk memanggil naga haus darah lagi. Mustahil. Jiang Tianxing berteriak. Jiwa Sue Li sudah hancur. Dia dikepung oleh ayahku di benua retakan surgawi, dan jiwanya dimurnikan. Mata Sue Moyan memerah sekali lagi. Kali ini, bukan karena dia menyalurkan seni roh darah, tetapi karena kata-kata Jiang Tianxing dan nasib tragis Sue Li. Hanya separuh jiwa senior Sue Li yang telah dimurnikan. Separuh jiwanya yang lain masih hidup. Tidak hanya dia hidup dan sehat, dia bahkan telah melihat istrinya. Kin Lai berkata dengan tenang dan serius. Ketika aku keluar dari makam dewa, bukan hanya tubuh senior Sue Li yang akan direformasi, tetapi jiwanya juga akan pulih dari luka beratnya. Tidak akan lama lagi sebelum dia bisa mengembalikan kekuatan Sue Sazong dan mengembalikan posisi Sue Sazong ke puncak negeri kekacauan. Teruslah bermimpi. Jiang Tianxing sangat marah hingga dia tertawa. Sue Li, Sue Moyan, dan Mo Lingye yang sedang sekarat. Keluarga kalian hanya akan bersatu kembali di jalan menuju mata air kuning. Hahaha. Membunuh. Membunuh. D-Fei memerintahkan. Lebih dari 30 orang barbar merah berkumpul di sekitar D-Fei. Pada saat ini, mereka semua menarik busur dan menembakkan anak panah ke arah D-Ferr. Seperti hujan meteor, anak panah itu terbang ke arah Kin Lai dan yang lainnya di pintu masuk lembah, meninggalkan jejak cahaya berwarna-warni dan energi menakutkan di belakang mereka. Membunuh. Kin Lai dan yang lainnya menanggapi dan mengeluarkan artefak roh mereka. Mereka segera menyerbu keluar lembah, menantang hujan anak panah saat mereka menyerbu ke arah para barbar merah. Sabit berbentuk bulan sabit terbang keluar dari tangan Sye Jing Suan. Bunga-bunga ungu yang indah bermekaran di sabit dan melayang ke arah orang-orang barbar merah seperti gelembung. Bintik-bintik cahaya bintang hijau, penuh dengan vitalitas segar dan alami, dilepaskan dari api setiap bunga. Ledakan. Bunga-bunga ungu itu meledak, dan cahaya bintang hijau tiba-tiba berubah menjadi tanaman merambat yang lentur dan berduri, yang dengan cekatan melilit dua orang barbar berwarna merah tua di bagian depan. Tanaman merambat berduri itu lincah seperti ular aneh, dan dalam sekejap mata, ia melilit leher salah satu orang barbar itu. Retakan. Saat tanaman merambat itu mengencang, suara tulang patah terdengar dari leher orang barbar itu. Matanya melotot, dan dia meninggal sebelum sempat berteriak. Luo Chen mendengus dingin, dan kilatan pedang tajam di tubuhnya membubung ke langit, menghancurkan semua anak panah yang melesat ke arahnya. Garis-garis energi pedang berbentuk bulan sabit jatuh ke arah para barbar merah, menyebabkan banyak dari mereka mengeluarkan teriakan aneh. Tangannya terbakar dengan api merah, dan tubuhnya bersinar seterang matahari saat ia menyerbu ke arah orang-orang barbar berwarna merah. Semua menyerang bersama. Sebagian besar barbar merah berada di tahap tengah alam Netter Passage. Beberapa berada di tahap akhir, dan jumlahnya lebih dari 30. Namun, ketika Kinlai dan yang lainnya menyerang seperti Serigala dan Harimau, mereka langsung menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Merusak. Kinlai bergerak di antara para barbar merah bagaikan seberkas cahaya berdarah, terus-menerus mengembunkan guntur dan kilat astral melawan angin dingin yang kencang. Didukung oleh astral Thunder Hammer, kekuatan dahsyat guntur dan kilat mengembun menjadi bintik-bintik cahaya biru menyilaukan yang menghantam para barbar merah tua. Para barbar merah tua melindungi diri mereka dengan perisai cahaya berbagai warna, tetapi ketika guntur astral menyambar mereka, perisai cahaya mereka hancur seperti kulit telur. Begitu perisai cahaya mereka hancur, tubuh mereka terkena angin dingin yang menggigit. Mereka langsung menggigil dari kepala hingga kaki. Pada saat ini, serangan Luo Chen, Du Xiangyang, dan Xie Jingxuan dari belakang Kinlai akan menyerang para barbar merah yang tidak dilindungi oleh perisai cahaya. Para barbar merah menjerit kesakitan saat mereka diserang. Beberapa tewas di tempat. Tuan Muda. Selamatkan kami, Tuan Muda. Orang-orang ini terlalu merepotkan. Para barbar merah menjerit ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menahan serangan Kinlai dan yang lainnya, mereka secara naluriah mundur. Di Fei, yang dikenal sebagai putra bumi, telah bekerja sama dengan roh bumi untuk menciptakan dinding es dan batu guna menghalangi naga haus darah. Ia telah menghabiskan terlalu banyak energi roh dan melukai pikirannya. Kekuatannya telah merosot, dan tidak ada yang dapat ia lakukan ketika orang-orang sukunya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Naga haus darah adalah harta karun utama Sue Sazong, artefak roh kelas surga. Sue Moyan harus mengeluarkan banyak energi darah untuk mengaktifkannya. Kekuatan mengerikan artefak roh itu langsung membunuh selusin atau lebih barbar merah. Jika di Fei tidak terhubung dengan jiwa roh bumi dan meminjam kekuatannya, dia tidak akan mampu melawan naga haus darah. Sama seperti Sue Moyan, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi di babak pertama tabrakan hebat itu. Dia tidak dapat mengumpulkan lebih banyak energi untuk membentuk serangan baru. Di Fei menjadi cemas saat melihat anggota sukunya sedang dalam situasi buruk dan Jiang Tianxing menjadi sasaran Qin Lai. Kirim pesan ke Shen Ye dan Jia Yue. Di Fei tiba-tiba berteriak. Seorang barbar merah yang telah mundur ke belakang dan untuk sementara aman mendengar kata-kata di Fei. Dia segera mengeluarkan tanduknya dan mengirim pesan jiwa, memberi tahu mereka lokasi persis mereka. Para barbar kulit putih dan barbar kulit hitam yang berkeliaran di area tersebut, mencari peries, akan bergegas datang segera setelah mereka menerima pesan tersebut. Bangsa barbar timur bersatu melawan bangsa luar. Tujuan utama mereka adalah membunuh praktisi bela diri negeri kekacauan. Jawab Shen Ye, dia hanya berjarak 10 km dari kita. Dia akan segera tiba. Jia Yue juga membalas. Dia bilang dia akan segera ke sini juga. Lelaki itu mencengkeram tanduknya, kebiadaban tampak di matanya saat dia tertawa keras. Semua barbar merah menjadi bersemangat saat mendengar ini, moral mereka tampak meningkat. Tahan sebentar lagi. Begitu Shen Ye sampai di sini, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Teriak di Fei. Para barbar merah yang hendak mundur segera tenang setelah menerima balasan dari Shen Ye dan Jia Yue. Mereka mengatur ulang formasi mereka dan mencoba untuk menunda kelompok Kin Lai. 527 Para barbar merah, yang berada di ambang kehancuran, mendapatkan kembali semangat juang mereka setelah mendengar pesan Morino Jia Yue. Di Fei mendengus dingin dan duduk di belakang anggota sukunya. Mata roh bumi itu terbuka di atas alisnya yang tebal, memperlihatkan cahaya yang gelap dan menyeramkan. Ketiga barbar merah itu langsung bergerak ke belakangnya. Mereka saling pandang, menggertakkan gigi, dan menusuk jari-jari mereka dengan belati. Tetesan darah merah tua muncul di ujung jari mereka. Tatapan mata ketiga orang itu tajam. Mereka menggunakan darah di jari-jari mereka untuk mengolesi tato di leher, bahu, dan dada mereka. Darah itu memperdalam bekas tato, membuat tato yang terukir di tubuh mereka menjadi lebih menyeramkan dan berwarna merah darah yang mengerikan. Seekor kupu-kupu, seekor binatang roh yang tampak seperti landak, dan seekor ramuan roh yang mekar dengan bunga-bunga berangsur-angsur menjadi lebih jelas di tubuh mereka. Pengorbanan. Ketiga barbar merah itu berteriak serempak. Darah, energi roh, kekuatan jiwa, dan niat mental mereka berubah menjadi arus energi takasat mata yang langsung mengalir ke tato di tubuh mereka. Mata ketiganya bersinar dengan cahaya aneh. Mereka tiba-tiba menatap Luo Chen, senyum dingin tersungging di wajah mereka. Luo Chen berdiri di tengah-tengah para praktisi bela diri barbar timur, niat pedangnya tampak seperti dapat membelah langit. Kemanapun ia mengarahkan pedangnya, aliran energi pedang akan mengalir deras seperti sungai yang mengamuk. Tak seorang pun dari orang barbar timur di sekitarnya yang dapat menahan satu pukulan pun darinya. Mereka semua mundur karena kalah, tidak berani mendekatinya. Akan tetapi, saat ketiganya menatap Luo Chen, sedikit rasa sakit muncul di wajah Luo Chen yang dingin dan arogan. Pada saat berikutnya, Luo Chen mengeluarkan erangan teredam seolah-olah dia telah menerima pukulan berat. Pedang di tangannya meredup. Aduh! Luo Chen meringkuk kesakitan, seketika kehilangan kemampuan bertarung. Dia tampak acak-acakan. Kerja bagus, puji di Fei. Ketiga barbar merah itu merasa bersemangat. Semangat mereka bangkit kembali. Di Fei menatap Du Xiangyang dengan tatapan tajam. Api merah yang membakar tubuh Du Xiangyang langsung padam hanya dengan sekali tatapan. Dua jejak darah yang jelas muncul di sudut mulutnya pada saat berikutnya, menyebabkan Du Xiangyang menderita serangan balik dari kekuatannya. Dia tidak tahu siapa yang telah merencanakan untuk melawannya. Setelah beberapa saat terkejut, dia segera melihat ke arah orang-orang barbar merah di sekitarnya, dengan niat membunuh yang kuat di wajahnya. Sasaran berikutnya adalah Qin Lai. Di Fei telah menguncinya. Ketiga orang barbar merah itu mencibir. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan kekuatannya lagi. Kemudian, dia menatap Qin Lai dengan tatapan menakutkan. Qin Lai tertawa panjang. Setiap kali dia bergerak, cahaya berdarah dan guntur bergemuruh saat dia menyerbu ke arah orang-orang barbar merah. Apakah Jiang Tianxing berani bertarung denganku? Qin Lai berteriak. Dia melewati orang-orang yang sedang berkelahi dan langsung menyerang Jiang Tianxing. Setengah tahun yang lalu, di perairan dekat pulau Spirit Eagle, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun dalam pertarungannya melawan Jiang Tianxing. Ketika Jiang Tianxing mengeksekusi seni roh darah tanpa penyembunyian, mata Qin Lai membelalak. Faktanya, dia malah dirugikan. Tidak lama setelah itu, dia bertemu Jiang Tianxing lagi di makam dewa. Kultivasi Qin Lai telah meningkat ke tahap tengah alam Netropasage, dan tubuhnya telah ditempa ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak lagi takut akan pertempuran berdarah melawan Jiang Tianxing. Jiang Tianxing, di sisi lain, tidak berani keluar semua. Melihat agresivitas Qin Lai, dia hanya bisa terus mundur. Namun, pada saat ini, seekor kupu-kupu, seekor binatang roh yang tampak seperti landak, dan sebatang ramuan roh yang sedang mekar penuh tiba-tiba muncul dalam pikiran Qin Lai. Saat ketiga hal ini muncul, jiwa sejati Qin Lai bergetar hebat. Dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada kelainan dalam pikirannya. Ramuan roh yang mekar penuh mengeluarkan wangi yang menyihir jiwa, menyebabkan jiwa sejatinya jatuh ke dalam kekacauan. Binatang roh yang tampak seperti landak itu melolong. Duri-duri aneh di tubuhnya menembus danau jiwa dan mengenai jiwa sejatinya. Qin Lai merasakan sakit yang menusuk di jiwa sejatinya. Dia tiba-tiba kehilangan kendali atas seni roh yang hendak dia gunakan. Sayap kupu-kupu itu berkibar dengan aneh, menyebabkan gelombang besar muncul di danau jiwanya dan menyebabkan dia kehilangan kendali atas pikirannya. Sama seperti Luo Chen dan Du Xiang Yang, Qin Lai langsung terpengaruh. Ekspresinya berubah drastis, dan dia langsung jatuh ke tanah. Ketiga perapal mantra di samping Di Fei memiliki tatapan gelap di mata mereka, senyum dingin di wajah mereka semakin dingin. Bagus sekali, bagus sekali. Di Fei merasa lega, mengangguk, dan berkata, mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Dia menunjuk Song Ting Yu. Ketika Morino Jiayue tiba, tidak ada satupun praktisi bela diri tanah kekacauan ini yang akan dapat pergi hidup-hidup. Dipahami. Wajah ketiga barbar merah itu pucat, tetapi mereka bersemangat. Mereka bersiap untuk menyerang Song Ting Yu lagi. Di tengah kerumunan, mata berdarah Qin Lai menembus sosok-sosok petarung dan memandang ke arah mereka. Ekspresi ketiga orang barbar merah itu berubah, ketakutan luar biasa memenuhi mata mereka. Di Fei adalah orang yang paling dekat dengan mereka. Ketika dia menoleh, dia melihat mata mereka berkilat oleh guntur dan kilat. Mata mereka tampak seperti tersambar petir. Ah! Ketiganya menggosok mata mereka sekuat tenaga, seolah berusaha menghilangkan guntur dan kilat yang ada di mata mereka. Mereka menjerit kesakitan. Qin Lai berdiri dari kejauhan, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Kilatan petir melintas di matanya yang berdarah. Retak-retak-retak. Dalam pikirannya, sambaran guntur dan kilat menyambar kupu-kupu landak, menggunakan guntur dan kilat untuk menghancurkan dan memurnikannya. Pada saat yang sama, kesadaran pikiran Qin Lai, yang dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat, memasuki kedalaman mata mereka melalui hubungan jiwa antara kupu-kupu landak dan ketiganya. Meledak, seru Qin Lai pelan sambil menatap ketiga orang itu. Bola mata ketiga orang barbar merah itu tiba-tiba meledak dengan suara teredam. Mataku, mataku meledak. Aku buta, aku buta. Ah, mataku. Darah merembes melalui celah-celah jari ketiganya saat mereka menutup mata. Mereka menjerit kesakitan. Ekspresi di Fei berubah saat dia tiba-tiba berdiri. Setelah berpikir beberapa detik, dia berkata, mundur. Dia berubah pikiran lagi. Setelah mendengar teriakan di Fei, semua orang barbar merah ragu-ragu sejenak sebelum berbalik dan mundur. Ikuti aku. Di Fei berteriak pada tiga orang barbar yang meratap di sampingnya. Dia memimpin dan menyerbu keluar lembah, bahkan tidak melirik ke belakangnya. Para barbar merah yang telah bertarung dengan kelompok Luocen langsung berbalik dan melarikan diri secara tertib. Jangan mengejar. Qin Lai mengerutkan kening. Lagu Ting Yu dan Xie Jing Xuan segera berhenti. Ekspresi Luocen dan Dusiang yang tampak sedih. Mereka pun menghentikan langkahnya dengan kesal. Mereka mundur ke arah yang sama. Seharusnya itu arah yang dituju Morino Jiayue. Jika kita mengejar mereka, kita akan bertemu dengan orang barbar timur. Kata Qin Lai. Kita harus pergi sebelum mereka bertemu. Kita tidak punya token yang bisa mereka kunci. Jika kita menemukan gunung lain untuk bersembunyi, mereka tidak akan bisa menemukan kita dengan mudah. Lagu Ting Yu menyarankan. Tidak ada seorang pun yang berkeberatan. Mereka mengira usulan itu benar dan buru-buru pergi, bahkan tidak mau repot-repot menjarah barang-barang milik para Scarlet Barbarian yang sudah mati. Satu jam kemudian. Di Fei dan sekitar 20 barbar merah yang tersisa akhirnya bertemu dengan barbar hitam Shen Ye dan barbar putih Jiayue. Di Fei, di mana orang-orang sukumu? Shen Ye berteriak dari jauh. Jiayue tidak mengerti mengapa kamu hanya membawa sekitar 20 orang bersamamu. Mengapa anggota sukumu yang lain masih menyerang negeri kekacauan? Mereka semua mengira di Fei dan sukunya belum tiba. Setiap orang barbar merah, termasuk di Fei, menunjukkan ekspresi putus asa. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Salah satu dari mereka dengan ganas menyerang batu es dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Aku bersumpah akan membunuh semua praktisi bela diri di negeri kekacauan. Katanya dengan marah, aku bersumpah akan membunuh semua praktisi bela diri di negeri kekacauan. Ekspresi wajah Jiayue berubah serius. Gaoyu berdiri di sampingnya. Gaoyu bersikap dingin dan muram seperti biasanya. Jiang Tianxing, katakan padaku apa yang terjadi? Teriak Shen Ye. Hanya itu saja yang tersisa bagi kita. Jiang Tianxing menundukkan kepalanya dan melirik di Fei yang murung. Dia mendesah. Ketika kami berpencar untuk mencari peri es, Kin Lai dan yang lainnya menyerang kami satu per satu. Kami menderita banyak korban. Dia perlahan menjelaskan kebenarannya. Shen Ye, Jiayue, dan yang lainnya mendengarkan dengan tenang, ekspresi mereka menjadi semakin buruk. Apakah orang-orang itu benar-benar sekuat itu? Seorang barbar kulit putih besar di sebelah Jiayue jelas tidak mempercayainya. Kami bertarung melawan sekolah Tianqi milik kultus penyihir hitam di Gunung Binatang Buas, tetapi kami tidak menyadari betapa kuatnya mereka. Bagaimana Anda bisa kehilangan begitu banyak orang? Ada seorang pria bernama Kin Lai. Dia menakutkan. Dia mematahkan kutukan jiwa kita. Seorang barbar merah berteriak. Baru pada saat itulah semua orang memperhatikan tiga orang barbar merah di samping di Fei menutupi mata mereka dan menangis. Kin Lai mengembangkan kekuatan guntur. Dia sangat menakutkan di tanah terlarang guntur. Shen Ye menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tapi ini bukan tanah terlarang guntur. Apa yang bisa dia lakukan di sini? Gao Yu, kamu datang bersama Kin Lai dari benua Scarlet Tide. Kamu pasti mengenalnya. Apakah dia benar-benar menakutkan? Orang barbar merah besar itu tiba-tiba bertanya. Semua orang, baik Shen Ye, Di Fei, maupun orang barbar timur lainnya, tanpa sadar memandang Gao Yu. Aku tidak tahu. Gao Yu berkata dengan dingin. Para barbar merah dan barbar hitam jelas tidak puas dengan jawabannya. Mereka menatapnya dengan mata dingin. Mereka tidak jauh. Jika kita mengejar sekarang, kita mungkin bisa menemukan mereka, kata Jiang Tian Xing mendesak. Kejar Shen Ye. Di Fei berteriak. Di tepi danau yang membeku, ada puncak es mengjulang tinggi lainnya di tengah gunung. Kin Lai dan yang lainnya menggali lubang di es dan bersembunyi di dalamnya, menggunakan batu roh untuk pulih. Sebaiknya Anda menggunakan spring of life. Kin Lai berkata dari dalam salah satu lubang. Sue Moyan adalah satu-satunya orang di gua es ini. Wajahnya yang sedingin es benar-benar pucat, dan sebagian besar energi roh darah dalam darahnya telah tersedot. Naga haus darah adalah mesin pembunuh yang kejam. Alam Sue Moyan tidak cukup tinggi untuk mengendalikannya. Meskipun langsung menimbulkan kerusakan yang mengerikan, ia juga menguras energi darahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Kin Lai bisa merasakan bahwa energi darah di tubuhnya telah terkuras drastis. Dia tahu bahwa kondisinya buruk, jadi dia datang untuk memeriksanya. Mata air kehidupan ini hanya cukup untuk ibuku. Aku harus menjaganya. Sue Moyan menggelengkan kepalanya, ekspresinya penuh tekat. Energi kehidupanmu telah terkuras abis setelah pertempuran ini. Jika kamu tidak segera meminum mata air kehidupan, kamu tidak akan bisa meninggalkan makam para dewa dalam keadaan hidup. Kata Kin Lai. Dia melihat segerombolan rambut putih di rambut Sue Moyan. Ini adalah tanda bahwa energi hidupnya akan segera abis. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika tidak ada pertempuran lagi, waktu akan perlahan membunuhnya. 528. Sue Moyan duduk dengan tenang di dalam gua es, jejak kesedihan yang tak tersamar terlihat di matanya yang jernih. Tolong simpan botol string of life ini untukku. Dan benda ini, dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu cahaya berdarah keluar dari telapak tangan kirinya. Naga has darah, yang telah menyusut hingga beberapa ratus kali ukuran aslinya, melayang keluar darinya. Bawa juga harta Sue Sazong bersamamu. Saat kau meninggalkan tempat ini dan menemui ayahku, bantu aku memberikannya padanya. Setelah pertempuran itu, dia merasa kondisinya sangat buruk. Ketika dia mencoba memulihkan vitalitasnya, dia merasa putus asa dan lesu. Ia juga menyadari bahwa rambutnya yang panjang, halus, dan hitam telah menjadi kering dan tidak berkilau. Bahkan ada beberapa bagian yang terlihat berwarna putih. Semua kelainan ini menunjukkan bahwa ia telah menggunakan terlalu banyak energi kehidupannya dan akan mencapai akhir masa hidupnya. Hilangnya rentang hidupnya hanya dapat dipulihkan melalui mata air kehidupan, tetapi ibunya juga membutuhkan mata air kehidupan untuk bangun. Jadi dia memutuskan untuk menyerah pada dirinya sendiri. Aku tidak akan membantumu mewariskan botol mata air kehidupan dan harta Sue Sazong ini. Kin Lai mengerutkan kening, ekspresinya muram. Entah kau tetap kuat dan terus hidup, atau kau mati bersama mata air kehidupan dan naga haus darah. Mata Sue Moyan dipenuhi dengan keheranan. Bagaimana cara menggunakan mata air kehidupan? Kin Lai tiba-tiba bertanya. Minum saja? Jawab Sue Moyan santai. Kelihatannya sangat sederhana. Kin Lai mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba berkata, biarkan aku membantumu memutuskan. Apa yang kau lakukan? Sue Moyan terkejut. Pada saat ini, tangan Kin Lai bergerak seperti kilat, menyambar botol Spring of Life. Saat dia berteriak, busur listrik yang padat melesat keluar dari ujung jari Kin Lai. Lengkungan listrik itu bagaikan pita pelangi, mengikat tubuh halus Sue Moyan dengan kuat dengan kekuatan yang mematikan. Setelah pertarungan sengit, Sue Moyan telah menghabiskan terlalu banyak vitalitasnya dan berada pada titik terlemahnya. Dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghentikan Kin Lai sama sekali. Dia hanya bisa menatap Kin Lai dengan ngeri dan dengan cemas berkata, tidak. Bukan hakmu untuk memutuskan, Kin Lai mengulurkan tangan kirinya dan memaksa bibir Sue Moyan terbuka, memaksa mata air kehidupan masuk ke dalam mulutnya. Tidak, wuuu, teriak Sue Moyan. Di gua es di sebelahnya, Luo Chen sedang memulihkan diri dengan batu roh. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Du Xiangyang juga terkejut. Dia mengusap dagunya dengan ekspresi jenaka. Bajingan. Pan Kian Kian berteriak dan berlari keluar dari gua esnya, dengan marah menyerbu ke arah gua es Sue Moyan. Song Ting Yu dan Xie Jing Suan mendengar teriakan Sue Moyan saat mereka memulihkan esensi alam mereka di ruang es yang sama. Namun, ekspresi kedua wanita itu tetap sama seperti biasanya, mereka terus berkultivasi di dalam es. Mereka sama sekali tidak berniat bergerak, mereka sangat mengenal Qin Lai. Qin Lai, jika kau berani menyakiti suster Sue, aku pasti akan memenggal kepala anjingmu. Pan Kian Kian menyerbu masuk. Dia melihat Qin Lai mengikat Sue Moyan dengan petir, memaksa bibir Sue Moyan terbuka dengan satu tangan, dan memaksakan sejenis obat ke dalam mulutnya dengan tangan lainnya. Aku akan membunuhmu. Pan Kian Kian menyerang tanpa ragu-ragu. Ledakan. Sebuah kalung perak menghantam punggung Qin Lai dengan keras. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba meledak, menyebabkan Qin Lai gemetar dan mengeluarkan erangan teredam. Banjir energi roh yang dahsyat menghantam daging dan darah Qin Lai, terus-menerus menghancurkan organ-organ internal Qin Lai. Tubuh Qin Lai bergetar hebat, tetapi tangan yang memegang botol mata air kehidupan tidak bergerak sedikitpun. Mata air kehidupan terus mengalir ke bibir Sue Moyan. Energi kehidupan yang kaya melepaskan keharuman segar dan memancarkan vitalitas yang kuat. Tubuh Sue Moyan bagaikan tanah kering yang dengan rakus menyerap air hujan. Kulitnya yang abu-abu gelap berangsur-angsur kembali berkilau. Beberapa helai rambut putih di kepalanya dengan cepat kembali berkilau dan cantik. Beberapa jejak pucat di matanya yang tampaknya sudah ada sejak ia lahir dengan cepat menghilang. Pohon tua itu bersinar dengan kehidupan, dan pohon yang layu itu pun tumbuh kembali. Vitalitas yang kuat dan menggelora keluar dari tubuhnya yang lembut. Aura vitalitas yang kuat juga sangat segar dan alami, memancarkan perasaan yang menakjubkan bagaikan kehijauan subur hutan kuno. Karena perubahan dalam tubuh Sue Moyan, seluruh gua es memancarkan medan magnet vitalitas yang menakjubkan. KKK Sue. Pankian-kian sudah lama menarik tangannya. Melihat perubahan mengejutkan di tubuh Sue Moyan, dia sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya. Seolah-olah Sue Moyan telah terlahir kembali dari api dalam sekejap ini. Ia tampak telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, seluruh tubuhnya melepaskan vitalitas yang kuat. Dia tentu saja melihat apa yang dilakukan Kin Lai. KKK Kin, ma maaf, kukirako mencoba menyakiti kakak Sue, Pankian-kian buru-buru meminta maaf. Ekspresi Kin Lai gelap, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menatap botol yang berisi mata air kehidupan. Baru setelah Sue Moyan menelan setiap tetes mata air kehidupan, dia mengembuskan napas keruh. Aku baik-baik saja, kata Kin Lai sambil menatap Sue Moyan dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan keluar dari gua es. Petir yang melilit tubuh Sue Moyan terbang keluar pada saat yang sama, berubah menjadi listrik dan menghilang di belakang Kin Lai. Pengekangan pada tubuh Sue Moyan segera dilepaskan. Ekspresi rumit muncul di matanya yang cerah dan dalam. Setelah mendesah pelan, dia akhirnya menerima takdirnya. Kian-kian, kamu bisa keluar. Aku akan baik-baik saja, katanya lembut. KKK Sue, kakamu baik-baik saja. Pankian-kian menari dengan gembira. Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang umurmu, kan? Men, aku akan baik-baik saja. Sue Moyan menganggup pelan, tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Keluarlah dulu. Aku perlu memulihkan diri dan menyerap semua energi mata air kehidupan. Bagus, bagus. Aku pergi dulu. Pankian-kian berjalan keluar dengan gembira. Jika aku memurnikan dan menyerap mata air kehidupan itu, aku akan dapat naik ke alam pemenuhan dengan lancar, kata si Yejingsuan tenang dengan ekspresi acuh-ta'acuh di dalam gua es. Song Tingyu sedikit terkejut. Mengapa kamu tidak memberitahuku saat di desa di tanah terlarang kayu? Mata air kehidupan tidak dapat menyelamatkan hidupku, kata si Yejingsuan acuh-ta'acuh. Senior Sue Li hanya memiliki seorang putri. Keluarganya, sudah terlalu menderita. Sudah sepantasnya dia memberi mereka mata air kehidupan. Song Tingyu mendesah pelan. Dia merasa simpati pada keluarga Sue Li dari lubuk hatinya. Qin Lai bersedia menyerahkan mata air kehidupan dan meminta Sekte Terminator, Luo Chen, dan Du Xiangyang untuk menyerahkan mata air kehidupan. Si Yejingsuan terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Dia melakukannya dengan sangat baik. Jika dia benar-benar tidak berperasaan, aku tidak akan mengikutinya tanpa malu-malu. Aku tidak akan mengganggunya meskipun aku tahu hubungannya dengan Ling Yusi. Song Tingyu tersenyum manis. Bagaimana dengan masa depan? Apa yang bisa kamu lakukan jika dia melihat Ling Yusi di masa depan? Ekspresi Si Yejingsuan jelas. Pria yang baik perlu diperjuangkan. Mata Song Tingyu berbinar. Selama dia dan Ling Yusi belum menikah, aku akan punya kesempatan untuk merebutnya dari wanita itu. Semoga beruntung, kata Si Yejingsuan dingin. Heh, ngomong-ngomong, kamu orang pertama yang bertemu dengannya. Nada bicara Song Tingyu berubah saat matanya memancarkan cahaya aneh. Jingsuan, hanya ada kami berdua di sini. Katakan dengan jujur, apakah kamu pernah tersentuh? Tergerak olehnya. Si Yejingsuan mengerutkan bibirnya. Wajahnya yang elok dipenuhi dengan rasa jijik saat dia mendengus dingin. Saat aku bertemu dengannya, dia hanyalah seorang murid kecil di Tokoli. Dia hanya berkultivasi di pavilion Nebula. Kenapa aku harus tergerak olehnya? Oh, baguslah. Kalau begitu aku lega. Mata Song Tingyu penuh dengan senyuman. Di mana mereka? Di mana mereka? Para pemimpin muda suku Sen Ye, Jia, dan Di Fei telah memimpin anggota klan mereka untuk mencari di pintu masuk lembah tempat pertempuran terjadi, tetapi tidak menemukan apapun. Mereka pasti sudah pergi sejak lama. Tidak perlu dipikirkan lagi, Jiang Tian Xing mendengus. Bentuklah tim yang terdiri dari 30 orang, dan jangan terlalu jauh satu sama lain. Cari di setiap gunung. Perintah Sen Yejika kalian menemukan mereka, jangan terburu-buru untuk bertarung. Kirim pesan segera. Dipahami. Bangsa Barbar Timur mulai mencari karpet. Mereka ingin menemukan Kin Lai dan yang lainnya, membunuh mereka terlebih dahulu, lalu mencari peri es. Tidak perlu berpisah. Kurasa, aku tahu di mana mereka, kata Jia tiba-tiba. Dia menunjuk ke sebuah gunung es di kejauhan dan berkata, mereka sudah setengah jalan mendaki gunung itu. Mereka sedang memulihkan energi spiritual mereka di sebuah gua es. Semua orang menatapnya dengan heran. 529 Di Benua Retakan Surgawi Banyak ahli berkumpul di sebuah pulau untuk membahas hal-hal penting. Makam Dewa telah meledak, dan tidak diketahui apakah semua praktisi bela diri yang telah berpartisipasi dalam ujian masih hidup. Makam Dewa adalah altar suci yang digunakan ras petarung surga untuk membesarkan keturunan mereka. Berita tentang Makam Dewa telah dibocorkan oleh anggota sekte Iblis Darah yang masih hidup, Jiang Zuse. Semua jenis informasi telah menyebar ke tanah kekacauan melalui berbagai saluran, menyebabkan para pemimpin pasukan peringkat perak merasa khawatir. Mereka semua mengirim pemimpin mereka. Pemimpin kultus fudo hitam adalah Guan Xian. Orang ini bertanggung jawab untuk mengajarkan cara membesarkan serangga fudo di kultus fudo hitam. Dia adalah instruktur utama para pengikut itu, dan dia berada di alam nirvana. Pemimpin sekte Iblis Ilusi adalah Xi Xiuling. Dia adalah saudara perempuan sumpah dari Master Sekte Sekte Iblis Ilusi, Yu Lingwei. Dia juga berada di alam nirvana. Pemimpin Sekte Terminator adalah He Sang Sheng. Ia adalah senior He Wei dan terkenal karena sifatnya yang pemarah. Pemimpin Gunung Pedang Surgawi adalah Luo Nan. Ia adalah nenek Luo Chen dan salah satu dari lima pedang surgawi Gunung Pedang Surgawi. Xia Huki dari keluarga Xia Hu, Su Zi dari keluarga Su, dan Lin Bin dari keluarga Lin semuanya adalah tetua yang sangat dihormati dari tiga keluarga besar. Tujuh pasukan peringkat perak ini menaruh perhatian besar pada makam dewa. Orang-orang yang mereka kirim untuk mengajukan pertanyaan adalah orang-orang yang memegang kekuasaan nyata di pasukan mereka masing-masing dan sangat dipercaya oleh para pemimpin Sekte mereka. Masing-masing dari tujuh pasukan mengirim selusin atau lebih elit untuk berpartisipasi dalam ujian makam dewa. Mereka juga mengeluarkan harta karun Sekte mereka untuk memberi penghargaan kepada junior yang menang. Tidak seorang pun menyangka bahwa berita yang datang dari Gunung 10.000 binatang Sekte Artefak Surgawi adalah bahwa makam dewa telah dihancurkan dan bahwa semua peserta ujian telah hilang. Tujuh pasukan itu terkejut. Delapan mayat dewa tanpa kepala yang terikat di gunung di bawah laut telah terbebas. Tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Penatua Luo mencoba membuka lorong itu terlebih dahulu. Sayangnya, dia tidak dapat lagi menemukan lokasi pasti mereka. Ini berarti bahwa makam dewa mungkin tidak ada lagi. Biyu dari Sekte Artefak Surgawi menghela napas panjang dan menjelaskan kepada orang-orang yang datang dari tujuh kekuatan. Dari informasi yang mereka terima sejauh ini, sesuatu pasti telah terjadi pada makam dewa. Kalau tidak, mereka akan dapat menemukan koordinat spasial. Ku dengar berita tentang makam dewa diceritakan oleh sisa-sisa Sekte Iblis Darah, Jiang Zuse. Siahuki dari Sekte Artefak Surgawi mendengus dingin. Selama seribu tahun, Sekte Iblis Darah dihancurkan oleh upaya gabungan semua kekuatan. Semua praktisi bela diri yang memolah seni roh darah diperlakukan sebagai orang luar dan dibunuh. Selain itu, Jiang Zuse adalah orang gila yang meminum darah manusia. Sekte Artefak Surgawi Anda benar-benar berani menjalin hubungan rahasia dengannya. Saya pikir kecelakaan di makam dewa disebabkan oleh kecerobohan Anda. Beraninya Anda mempercayai Sekte Artefak Surgawi untuk bekerja sama dengan Jiang Zuse. Suzi dan Lin Bin. Mereka semua menyampaikan pendapat dan mengkritik Sekte Artefak Surgawi karena membahayakan semua orang. Guan Sian dari Sekte Fudo Hitam. Ekspresinya dingin saat dia mengangguk setuju. Jiang Zuse bisa dikatakan sebagai momok terbesar di negeri kekacauan. Sekte Artefak Surgawi kalian seharusnya tahu bahwa kecelakaan besar akan terjadi di makam dewa saat kalian berkolusi dengannya. Seribu tahun yang lalu, Sekte Fudo Hitam dan tiga keluarga besar yang menyatukan semua kekuatan untuk menghancurkan Sekte Iblis Darah. Keempat kekuatan ini selalu menganggap Sekte Iblis Darah sebagai duri dalam daging mereka. Mereka tidak pernah menyerah untuk memburu sisa-sisa Sekte Iblis Darah. Jiang Zuse kebetulan adalah pelaku di balik insiden seribu tahun yang lalu. Di mata mereka, Jiang Zuse adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Mereka telah mencari Jiang Zuse selama ini, memikirkan segala cara yang mungkin untuk membunuhnya. Ketika mereka mendengar bahwa Sekte Artefak Surgawi telah berkolusi dengan Jiang Zuse, mereka sangat marah. Tentu saja, mereka tidak memperlakukan Sekte Artefak Surgawi dengan baik. Kultus Fudo Hitam dan tiga keluarga besar adalah satu-satunya yang memandang Sekte Iblis Darah sebagai musuh publik. Biyu tersenyum dingin. Keempat kekuatan itu juga yang memberi perintah untuk memburu Sekte Iblis Darah. Kami, Sekte Artefak Surgawi, tidak pernah mengatakan bahwa kami akan menghancurkan Sekte Iblis Darah. Satu-satunya alasan Sekte Artefak Surgawi bertindak saat itu adalah karena Jiang Zuse dan orang-orangnya terlalu keji. Mereka bahkan berani meminum darah murid-murid Sekte Artefak Surgawi. Itulah sebabnya Sekte Artefak Surgawi bergabung dengan pihak Anda dan memberi mereka pelajaran. Saat itu, hanya ada beberapa orang di Sekte Iblis Darah yang meminum darah manusia untuk berkultivasi. Si Siuling dari Sekte Iblis Ilusi menghela nafas dan berkata, tindakan kita saat itu memang sedikit tidak pantas. Sekte Iblis Ilusi dan Kultus Fudo Hitam sama-sama berada di benua pembantaian Surgawi, dan kedua belah pihak tidak pernah berhenti bertarung satu sama lain. Karena Guan Xian mewakili Kultus Fudo Hitam, tentu saja dia harus menolak. Selain itu, dia tahu bahwa Suemoyan adalah penerus sejati Sekte Iblis Darah. Ketika Master Sekte Yulingwei mengangkat Suemoyan sebagai murid langsungnya, dia telah memberitahunya fakta ini. Itulah sebabnya dia berdiri di pihak Sekte Iblis Darah. Tindakan Sekte Iblis Darah saat itu sangat keji sehingga semua orang bergabung untuk menyerang mereka. Sekte Terminator juga berpikir bahwa tidak perlu membunuh mereka semua setelah pertempuran. He Sangsheng berkata dengan acuh tak acuh. Ada banyak orang di Sekte Iblis Darah yang tidak meminum darah manusia untuk berkultivasi. Mereka tidak boleh diburu sampai akhir. Luonan dari Gunung Pedang Surgawi juga mengungkapkan pendapatnya. Kami juga berpikir bahwa kami bertindak terlalu jauh saat itu. Tumoh dari Gunung 10.000 binatang berkata. Sekte Artefak Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Gunung 10.000 binatang semuanya menyatakan pendapat mereka tentang masalah Sekte Iblis Darah. Hal ini menyebabkan ekspresi Guansian dan tetua dari tiga keluarga besar tiba-tiba berubah. Setelah saling bertukar pandang, mata mereka berangsur-angsur berubah serius. Seribu tahun yang lalu, ketika Kultus Fudo Hitam dan tiga keluarga besar mengganggu Sekte Iblis Darah, kekuatan-kekuatan ini diam-diam menyetujuinya dan tidak mengajukan keberatan apapun. Mengapa angin tiba-tiba berubah arah? Guansian, Xia Huki, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka diam-diam waspada. Mereka merasa bahwa kekuatan yang tidak diketahui mungkin diam-diam bekerja dan menyebabkan kelima kekuatan ini mengubah sikap mereka. Hal ini menyebabkan mereka merasakan bahaya. Kesampingkan Sekte Iblis Darah untuk saat ini, Guansian mengganti topik pembicaraan dan berkata, apakah kalian tidak punya ide bagaimana menyelesaikan masalah makam dewa? Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 binatang adalah dalang di balik masalah ini. Feng Yi dari Sekte Artefak Surgawi dan Master Sekte Gunung 10.000 binatang Ki yang tidak datang sendiri. Di mata orang banyak, kedua kekuatan ini jelas menyembunyikan sesuatu. Saat makam dewa disebutkan, Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Iblis Ilusi langsung sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka semua membidik Biyu dan Tumou dan melepaskan tembakan. Jangan khawatir, semuanya. Bahkan jika makam dewa dihancurkan, tidak semua orang akan mati. Biyu mengangkat tangan untuk menenangkan orang banyak. Bahkan jika semua orang yang berpartisipasi dalam persidangan meninggal, tubuh para elit kuno di makam dewa tidak akan hancur. Menurut informasi Sekte Artefak Surgawi, setelah makam dewa dihancurkan, banyak tubuh elit kuno melarikan diri. Mereka seharusnya mendarat di tanah kekacauan. Kami memanggil semua orang ke sini dengan harapan kami dapat bekerja sama dan mencari wilayah Anda. Mungkin kami akan menemukan beberapa petunjuk. Anda memanggil kami ke sini untuk memberitahu kami hal ini. Anda ingin kami mencari mayat elit kuno tanpa tujuan. Ekspresi Guansian menjadi gelap. Bukannya kami tidak memiliki arah. Menurut informasi kami, daerah terpencil dan tak berpenghuni di laut antara benua kemungkinan besar menjadi titik pendaratan para elit kuno itu. Biyu berkata, Semua orang, sampaikan perintah dan minta bawahan Anda mencari. Mungkin mereka akan menemukan sesuatu. Tumou juga berkata. Melihat bahwa Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 binatang tidak mau bicara terlalu banyak, tujuh pasukan lainnya tidak punya pilihan selain melaksanakan perintah itu. Akibatnya, di bawah komando sembilan pasukan peringkat perak besar dari tanah kekacauan, banyak pasukan kecil, sekte, dan klan mulai mencari mayat elit kuno seolah-olah mereka sedang mencoba peruntungan mereka. Berita tentang sembilan pasukan peringkat silver yang bekerja sama untuk memerintahkan ribuan pasukan kecil di bawah komando mereka untuk mencari mayat para elit kuno tersebar di seluruh tanah kekacauan. Keluarga Pan juga menerima perintah dari Sekte Iblis Ilusi. Di atas kereta Perang Kristal, Pantong berkata dengan ekspresi serius, Kita butuh setidaknya tujuh hari lagi. Para anggota klan keluarga Pan mengerutkan kening. Mereka tidak lagi sesantai dan secerah sebelumnya. Kita harus bergegas. Saat ini, semua pasukan besar sedang mencari mayat para elit kuno. Jika orang lain sampai di sana lebih dulu, keluarga Pan akan kehilangan kesempatan besar. Pantong menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan perintah. Bergeraklah dengan kecepatan penuh. Bahkan jika kereta Perang rusak, kita harus menghadapi badai dan sampai di sana secepat yang kita bisa. Kereta Perang itu melaju cepat menembus lautan awan bagaikan tiga sambaran petir, beroperasi dengan kapasitas penuh. Keluarga Pan tidak keberatan merusak kereta Perang Kristal berharga mereka untuk mencapai tempat di mana jasad para elit kuno telah jatuh. Mereka perlu menjarah hasil kerja keras mereka sebelum pasukan lain menemukan mereka. 530 Di kedalaman tanah es terlarang, tablet penyegel iblis melayang tinggi di atas danau beku. Sinar cahaya ilahi yang menyilaukan membombardir permukaan es, menembus langit dan bumi. Danau beku itu tidak dapat menahan tekanan, dan permukaan es yang seperti cermin pecah, menyemburkan es-es kristal yang tajam. Es-es itu bertabrakan dengan gletser dan puncak-puncak bersalju di sekitarnya, menyebabkan gunung-gunung hancur, dan gunung-gunung es runtuh satu demi satu. Es yang tak terhitung jumlahnya, es, dan cahaya dingin melesat keluar dari tanah. Kekuatan yang membekukan tulang menyebar ke segala arah, mengancam untuk membekukan semua yang ada di jalurnya. Orang-orang yang telah melalui begitu banyak kesulitan untuk memasuki makam para dewa dari tanah bebas dan orang-orang barbar timur untuk mencari orang-orang yang selamat dari tanah para dewa yang terkubur telah menjadi korban ledakan es tanah es terlarang. Ratusan orang barbar timur berjalan melalui lembah di antara gletser. Dikelilingi oleh ledakan es, mereka merasa seolah-olah telah melangkah ke kiamat yang kejam. Sebuah es yang panjangnya lebih dari 500 meter terbang keluar dari danau beku yang jauh seperti naga es yang tembus cahaya. Seolah-olah memiliki pikirannya sendiri, ia menabrak area tempat orang-orang barbar timur paling padat. Es itu jatuh dari langit, dingin yang dipancarkannya dan tajamnya menyebabkan semua orang barbar timur gemetar ketakutan. Retakan, krak, retak, retak. Es raksasa itu tiba-tiba meledak, menyebabkan ratusan es yang panjangnya puluhan meter beterbangan keluar. Banyak orang barbar timur menjerit kesakitan saat es menembus tubuh mereka dan membunuh mereka seketika. Puncak bersalju di samping mereka berguncang hebat dan runtuh, sementara tanah berguncang hebat dan danau beku retak dan hancur. Bongkahan es seukuran rumah jatuh dari langit, menghancurkan orang-orang barbar timur yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Dalam waktu singkat, ratusan orang barbar timur telah menderita banyak korban. Mereka melolong dan meratap sambil mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Semangat tinggi dan tekad mereka untuk membasmi para praktisi bela diri dari tanah tak terkekang telah lenyap begitu saja. Bangsa barbar timur telah dimusnahkan. Di sisi lain gunung, Kinlai dan yang lainnya berlari secepat yang mereka bisa, mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk mencapai puncak gunung yang membeku. Tubuh mereka bersinar dengan energi roh yang menyilaukan dan memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Mereka melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa semakin rendah suatu tempat, semakin berbahaya. Di sisi lain, jika mereka berada di puncak gunung es, mereka akan dapat menghindari hantaman batu-batu es yang jatuh tak terhitung jumlahnya setelah gunung itu runtuh. Mereka juga akan dapat menghindari tebasan-tebasan es yang beterbangan dari danau beku. Es yang beterbangan dari danau beku tidak akan seakurat dan lincah itu. Seru du siang yang kaget. Kekuatan peri es lah yang menggerakkan es. Kinlai menarik napas dalam-dalam, wajahnya setenang air yang tenang. Itu ada di bawah danau es. Setelah menyadari ancaman dari tablet penyegel iblis, ia melawan balik dengan caranya sendiri. Baginya, semua makhluk hidup yang datang ke negeri para dewa terkubur adalah musuhnya dan harus dibunuh. Jika terhubung dengan jiwa jia yue, si barbar putih, bukankah tablet penyegel iblis akan mampu menyegel dan menaklukkannya? Saat Song Tingyu berbicara, dia mengeluarkan sepotong baju zirah berkilau dari cincin spasialnya dan mengenakannya. Dia langsung tampak gagah berani. Tablet penyegel iblis tidak dapat menyegel jiwa ye yihau segera setelah roh kayu dan jiwa ye yihau terhubung. Hanya setelah roh kayu dan jiwa ye yihau terputus, tablet penyegel iblis dapat berfungsi. Ekspresi semua orang menjadi gelap. Di tanah terlarang kayu, ye yihau telah membuat kontrak dengan roh kayu. Roh kayu itu menahan aura ye yihau, sehingga tablet penyegel iblis tidak dapat memastikan bahwa roh kayu itu adalah targetnya. Jika si e jingsuan tidak menghancurkan pertahanan roh kayu dan memutuskan hubungan jiwanya dengan ye yihau, roh kayu itu mungkin tidak akan tersegel. Roh bumi dan di Fei juga memiliki hubungan jiwa. Ekspresi du siang yang sedikit berubah. Peri es benar-benar mengendalikan segalanya. Luo Chen berteriak tanpa sadar. Pada saat ini, semua orang segera menghentikan diskusi mereka dan melihat kekejauhan dengan ketakutan dan kegelisahan. Di atas danau beku di depan mereka, di bawah batu nisan penyegel iblis yang melayang tinggi di udara, banyak es yang tampak seperti naga es raksasa melolong di tengah angin dingin yang menusuk tulang saat mereka menyerbu ke arah gunung es tempat mereka berada. Mereka tidak tahu kekuatan macam apa yang mengendalikan mereka. Es-es itu berkilauan dengan cahaya dingin seperti kristal. Kekuatan es murni yang terkandung di dalamnya tampaknya mampu membekukan dunia. Puluhan es itu membawa aura es yang sangat dingin yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Aura mereka saja sudah cukup untuk membuat semua orang merasa putus asa, seolah-olah mereka akan ditebas tanpa ampun. Surga, du siang yang memucat. Mereka jelas-jelas mengincar kita, dan tidak ada penyimpangan ke arah mereka. Kendali peri es atas es-es itu mengerikan. Gunung es ini akan runtuh, teriak Luo Chen. Kita mungkin akan terbunuh oleh es. Bagaimana kalau kita berpencar dan lari? Usul Pan Kian Kian. Percuma saja, Kin Lai memaksa dirinya untuk tenang. Peri es mengendalikan segalanya. Selama kita masih berada di tanah es terlarang, tidak masalah bagaimana kita mencoba mengubah lokasi kita. Sekalipun kita berpisah, es-es itu masih dapat mengubah lintasannya dan mengunci kita semua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pan Kian Kian dipenuhi rasa cemas. Mereka masih cukup jauh dari danau es. Karena ukuran paku-paku es yang besar, kecepatan mereka menyerang tidak terlalu cepat. Mereka masih punya waktu untuk bersiap. Tablet penyegel iblis berusaha memaksa peri es keluar dari danau yang hancur, tetapi danau beku adalah penghalang alami yang melindungi peri es. Sebelum danau hancur, tablet penyegel iblis mungkin tidak akan dapat melakukan apapun. Kin Lai merasakan sakit kepala saat melihat lusinan es mendekat. Peri es benar-benar lebih kuat daripada roh kayu dan roh guntur. Karena ia menjaga tanah para dewa yang terkubur, ia pasti memperoleh beberapa manfaat yang tak terbayangkan dari tanah yang menakjubkan ini. Itulah sebabnya ia berani melawan tablet penyegel iblis secara langsung. Jadi maksudmu seluruh tanah es terlarang masih berada di bawah kendali peri es sebelum danau beku itu hancur? Du Siang Yang mengerti. Bisa dibilang begitu. Kin Lai merenung sejenak, tidak dapat menemukan rencana yang bagus. Kita harus bertahan sampai tablet penyegel iblis menghancurkan penghalang es, atau sampai kita memasuki danau beku, atau sampai peri es melarikan diri. Bagaimanapun juga, kita hanya akan aman dari es ketika peri es berada di bawah kendali tablet penyegel iblis dan tidak peduli pada kita. Saya khawatir kita tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. Du Siang Yang tersenyum pahit. Kekecewaan memenuhi wajah semua orang. Berdasarkan situasi saat ini, jelaslah bahwa peri es ingin membunuh semua makhluk hidup yang dengan gegabuh memasuki danau beku sebelum tablet penyegel iblis dapat menghancurkannya. Mungkin peri es tahu bahwa beberapa orang ini telah menyatu dengan tablet penyegel iblis. Asalkan bisa membunuh semua praktisi bela diri yang datang dan membunuh orang yang berhubungan dengan tablet penyegel iblis, mungkin bisa melemahkan kekuatan tablet penyegel iblis dan membuatnya semakin tak kenal takut. Peri es dari tanah es terlarang jelas merupakan roh terkuat dan tercerdas dari ketujuh roh tersebut. Dia juga merupakan roh yang paling sulit dihadapi. Wus-wus. Puluhan es yang tampak seperti naga es raksasa terbang melalui langit putih yang berkabut, secara bertahap mendekati puncak gunung yang membeku. Kin Lai dan yang lainnya memucat. Seberapa keras pun mereka memeras otak, mereka tidak dapat menemukan cara yang baik untuk menghadapi es di negeri es terlarang. Mereka dapat melihat apa yang dialami oleh orang-orang barbar merah itu. Ratusan barbar merah itu tidak bertahan lebih dari 15 menit. Hampir setengah dari mereka telah tewas. Meskipun Sen Ye, Di Fei, dan Jiayue sangat kuat, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi es raksasa itu. Mereka hanya bisa menghindar. Faktanya, hanya ada beberapa es yang meluncur ke arah mereka. Beberapa es saja sudah cukup untuk merenggut nyawa separuh dari para barbar merah. Seolah-olah mereka telah diseret ke dalam api penyucian yang mengerikan. Di sisi lain, Kin Lai dan yang lainnya harus menghadapi puluhan es. Jumlahnya sepuluh kali lipat lebih banyak. Aku harusnya bisa memecahkan beberapa es, kata Sue Moyan Liri. Tatapan semua orang langsung terpusat padanya. Jika kau menggunakan harta karun pamungkas Sue Sazong dan mengaktifkan naga haus darah lagi, kau seharusnya bisa menghancurkan beberapa es, kata Sue Moyan dengan tenang. Namun, aku tidak bisa menghancurkan semuanya. Aku tidak punya kekuatan sebanyak itu, dan aku sudah menghabiskan banyak energi roh darah. Kau tidak bisa sembarangan menggunakan naga haus darah lagi. Kin Lai berteriak, mata air kehidupan hanya memulihkan potensi hidupmu, membebaskanmu dari keterbatasan rentang hidupmu. Itu tidak memulihkan banyak energi darahmu. Tidak mungkin kau bisa memulihkan semuanya dalam waktu sesingkat itu. Kalian benar-benar tidak bisa menggunakan senjata Sue Sazong yang kejam ini lagi. Kin Lai, bukankah kau juga mengolah seni roh darah? Bisakah kau menggunakan artefak roh kelas surga dari sekte iblis darah ini? Tanya Pan Kian Kian. Mata semua orang berbinar. Aku, Kin Lai tercengang. Harta karun utama Sue Sazong ini seharusnya menyatu dengan jiwa kakak senior Sue. Bagaimana aku bisa menggunakan kekuatannya? Jiwa kita tidak cocok. Karena rentang hidupku terbatas sejak lahir, naga haus darah tidak pernah mau benar-benar menyatu denganku. Sue Moyan mendesah pelan. Bagaimana kalau kita biarkan Kin Lai mencoba? Usul Pan Kian Kian. Ini, Sue Moyan tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Aku takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Naga haus darah itu sangat ganas, dan aku belum menjenakannya sampai hari ini. Aku khawatir itu akan menyakiti Kin Lai. Bahkan jika Kin Lai dapat menggunakannya, itu akan menghabiskan banyak energi darah. Jika itu terjadi, Kin Lai akan terluka parah. Tidak bisakah dia menggunakan tablet penyegel iblis untuk memulihkan energi darahnya? Du Siang Yang menyela. Biar aku coba, pinta Kin Lai. Untuk saat ini, tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapi peri es yang menyerang mereka. Dia telah melihat kekuatan artefak roh kelas surga milik Sue Sazong sebelumnya. Itu sangat mengerikan dan tak tertandingi. Jika dia bisa melepaskan 10 hingga 20 persen kekuatan naga haus darah, itu akan lebih mengerikan daripada saat dia menghancurkan orang-orang Barbar Timur. Mungkin dia bisa menghancurkan tombak-tombak es yang datang. Baiklah, aku akan membiarkanmu mencoba. Sue Moyan mengeluarkan senjata pamungkas Sue Sazong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!